Segera setelah Dewa Ilusi Humanoid mati, 500 tetesan air mata air kuning terbang keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan jarum kematian mata air kuning. Kematian Dewa Ilusi Humanoid menyebabkan Dewa Ilusi yang tersisa di sekitarnya merasa takut. Dewa Ilusi itu bergegas keluar satu demi satu dan mulai melarikan diri. Sayangnya, bagaimana Zuawan membiarkan Dewa Ilusi ini melakukan apa yang mereka inginkan? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zuawan menunjuk ke kehampaan dengan tangan kanannya, dan hukum kekosongan menyatu di permukaan jarum kematian mata air kuning. Seketika, jarum kematian mata air kuning lolos ke dalam kehampaan. Mereka seperti pemburu di malam yang gelap, membunuh Dewa Ilusi yang melarikan diri satu per satu. Setelah semua Dewa Ilusi terbunuh, jumlah tetesan air mata air kuning mencapai 30 ribu, dan 30 ribu tetesan air mata air kuning terkondensasi menjadi tiga jarum kematian mata air kuning. Pada saat ini, suku Kintian terdiam untuk waktu yang lama. Semua orang di suku itu menatap kosong ke arah pemuda yang melayang di kehampaan. Rasa hormat yang semula ada di mata mereka telah digantikan sepenuhnya oleh fanatisme. Bahkan ada banyak anggota suku yang berlutut di tanah dan bersujud ke arah Zuawan. Dewa Ilusi adalah malapetaka bagi tiga suku besar mereka, dan mereka telah mengganggu ketiga suku besar mereka selama ribuan tahun. Kali ini, Dewa Ilusi Humanoid telah memimpin beberapa ratus Dewa Ilusi. Jika bukan karena Zuawan, ketiga suku besar mereka akan menghadapi bencana kehancuran. Tapi sekarang, Zuawan telah menyelamatkan mereka dari bencana kehancuran. Kebaikan ini terlalu besar, dan mereka seperti telah melahirkan orang tua. Bagaimana mungkin mereka tidak bersujud dan berterima kasih padanya? Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawan menyingkirkan banyak artefak suci di arah seratus prajurit suci, dan kemudian perlahan mendarat di suku Kintian. Begitu dia mendarat, semua orang yang dipimpin oleh Miao Ye, Ni Yong, dan Kong Yi semuanya berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat kepada Zuawan. Di antara mereka, wajah lama Miao Ye dipenuhi kegembiraan. Dia buru-buru datang ke hadapan Zuawan dan berkata, Tuan, Anda telah melenyapkan malapetaka Dewa Ilusi untuk tiga suku besar kami. Anda adalah dermawan terbesar kami. Bisakah Anda memberitahu nama Anda pada si kecil ini? Zuawan menatap kosong pada tindakan Miao Ye dan yang lainnya. Dia tidak menyangka mereka akan begitu gelisah. Tetapi ketika dia memikirkan betapa luar biasa para Dewa Ilusi itu, dan betapa kekuatan anggota suku dari ketiga suku tersebut pada umumnya kurang, membunuh Dewa Ilusi itu setara dengan menyelamatkan ketiga suku tersebut. Tidak heran jika Miao Ye dan yang lainnya begitu bersemangat. Zuawan, kata Zuawan dengan tenang. Bukankah kamu bilang kalau kita ingin meninggalkan tempat ini, kita harus pergi ke tanah leluhur? Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang tanah leluhur? Zuawan bertanya dengan suara yang dalam. Tempat ini terlalu aneh. Zuawan yakin ini jelas bukan dataran tengah. Adapun di mana tepatnya tempat ini berada, Zuawan tidak tahu. Terlebih lagi, alasan kenapa dia sangat ingin pergi pasti terkait dengan perang para Dewa. Sebelumnya, pria parubaya itu mengatakan bahwa perang para Dewa di kuil kekacauan akan dimulai sekitar lima tahun lagi. Jika dia melewatkan lima tahun ini, bukankah dia akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan Muceng Shui? Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi. Mata Miao Ye berkedip saat dia menghela nafas dan berkata, Tuan Zuo, tentang tanah leluhur, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Saat dia berbicara, Miao Ye memberi isyarat, tolong, kepada Zuawan. Zuawan tidak menolak dan mengikuti Miao Ye menuju menara suku Kintian. Yang mengejutkan Zuawan adalah setiap kali dia berjalan melewatinya, anggota suku Kintian di sekitarnya akan berlutut di tanah dan bersujud ke arahnya. Mereka bahkan melafalkan bahasa kuno dengan suara rendah, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan fanatisme. Di tengah ketiga suku tersebut terdapat puncak gunung yang menembus awan. Di tengah puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya ada lubang hitam besar. Kabut hitam muncul dari permukaan lubang hitam. Di dalam kabut hitam, mata merah terlihat, seolah-olah itu adalah mata hantu di malam hari. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang tajam perlahan terdengar dari lubang hitam. Saat langkah kaki itu semakin dekat, mata merah itu perlahan meredup, seolah-olah mereka takut pada pemilik langkah kaki tersebut. Kabut hitam melonjak dan seorang wanita anggun berjubah hitam berjalan keluar selangkah demi selangkah dari kabut hitam. Wajahnya ditutupi kerudung hitam, dan matanya yang indah dipenuhi niat jahat. Pada saat ini, alis cantik wanita berjubah hitam itu sedikit dirajut. Dia melihat ke arah suku Kintian dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya Hei Si sudah mati. Dia membawa ratusan dewa ilusi keluar, tapi dia benar-benar mati. Sayang sekali. Namun, Yang Mulia mengatakan bahwa penyusup tak dikenal telah muncul di sini. Saya khawatir penyusup itu adalah orang yang membunuh Hei Si. Dengan karakter yang mulia, dia seharusnya memimpin pasukan untuk melenyapkan penyusup tersebut setelah Hei Si terbunuh. Namun, Yang Mulia menelan amarahnya. Saat wanita berjubah hitam itu selesai berbicara, langkah kaki terdengar dari belakangnya. Seorang pria berjubah hitam dengan wajah feminin perlahan berjalan mendekat. Yang aneh adalah pria berjubah hitam itu berjalan seperti kucing. Postur tubuhnya seperti wanita menawan, namun wajahnya adalah wajah pria sejati. Perilaku aneh ini sangat kontras dengan pria ini. Kepribadian ratu baru memang agak aneh. Kalau ratu sebelumnya, dia pasti sudah melenyapkan penyusup itu sejak lama. Sayang sekali ratu sebelumnya meninggal karena usia tua, kata pria feminin acuh tak acuh. Wanita berjubah hitam melirik pria feminin dan berkata dengan dingin, paus asap berisi dunia kecil, tapi ia tertidur lelap 10 ribu tahun yang lalu karena canji. Adalah tugas setiap ratu untuk menjaga paus asap. Mantan ratu sudah sangat kuat. Bagaimanapun, dia bertahan selama seribu tahun. Pria feminin mengangkat bahu dan berkata, saya tentu tahu tentang ini. Karena mantan ratu memilih ratu saat ini, dia pasti punya alasannya. Namun, saya tidak terlalu menyukai ratu saat ini. Saat pria feminin itu selesai berbicara, suara sitar tiba-tiba terdengar. Kemudian, gelombang suara hitam, seperti riak di air, dengan cepat menyebar dan membungkus pria feminin itu dalam sekejap. Wajah pria feminin itu sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya, dan pisau jari hitam tipis tiba-tiba muncul di tangannya. Dia tiba-tiba berputar dan meledakan gelombang suara hitam. Engah. Sayangnya, pisau jari hitam itu langsung roboh, dan tangan pria feminin itu meledak menjadi awan kabut darah. Dia menjerit dan terbang langsung ke tanah tidak jauh, seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Wajah wanita berjubah hitam itu berubah drastis. Dia buru-buru mundur puluhan langkah. Matanya yang indah menatap ke dalam lubang hitam, dan dia buru-buru berkata dengan hormat, yang mulia. Begitu dia mengatakan itu, kabut hitam di kedalaman lubang hitam mulai berputar dan menggeliat. Sosok anggun dan seksi perlahan keluar dari kabut hitam. Sosok tersebut bercadar hitam dan mengenakan topeng berbentuk lingkaran berwarna hitam putih. Sepasang mata indah menatap acu-ta'acu pada pria feminin yang bergerak-gerak tidak jauh dari balik topeng. Yang mulia, saya tidak berani berbicara omong kosong lagi. Mohon ampuni hidup saya, yang mulia. Pria feminin itu mengabaikan tangannya yang bergerak-gerak dan buru-buru berlutut di tanah, melakukan koto berulang kali. Suaranya bergetar. Empat utusan nether, meskipun kamu adalah ilusi humanoid yang dikembangkan oleh mantan ratu, kamu harus ingat bahwa mantan ratu sudah menjadi masa lalu. Aku adalah ratu yang sebenarnya sekarang. Jika ada di antara kamu yang masih belum yakin, kamu bisa datang dan temukan aku. Wanita itu perlahan membuka mulutnya. Suaranya jernih seperti oriole, dan sangat enak didengar. Namun, kata-katanya dipenuhi dengan rasa dingin. Iya-iya-iya, yang mulia, saya tidak berani melakukannya lagi. Saya tidak berani melakukannya lagi. Seluruh tubuh pria feminin gemetar saat dia memohon belas kasihan. Bawa dia pergi. Jangan membuatku malu lagi. Ratu berkata dengan acuh tak acuh. Wanita berjubah hitam itu tidak berani berkata apa-apa. Dia menangkupkan tinjunya dan membawa pergi pria feminin itu. Segera, mereka menghilang ke dalam lubang hitam. Ketika keduanya menghilang ke dalam lubang hitam, ratu melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan kabut hitam pekat menggeliat di depannya. Segera setelah itu, itu berubah menjadi sebuah gambar, dan gambar ini sebenarnya adalah milik Zouan dan Miao Ye, yang telah memasuki menara suku Kintian. Mata indah ratu menatap lurus ke arah Zouan, seolah dia tertegun. Setelah beberapa lama, dia menghilang nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia dan aku benar-benar ditakdirkan. Awalnya aku mengira akan sangat sulit bagiku untuk bertemu dengannya di kehidupan ini, tapi dia sebenarnya bisa untuk masuk ke tempat ini. Setelah mengatakan itu, ratu menatap Zouan dalam-dalam, lalu perlahan memasuki lubang hitam. Titik. Di dalam menara, Zouan dan Miao Ye duduk berhadapan. Miao Ye dengan hormat menuangkan secangkir teh untuk Zouan. Zouan menyesapnya dengan lembut, lalu menatap lurus ke arah Miao Ye dan berkata, bisakah Anda ceritakan tentang tanah leluhur? Miao Ye menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, tanah leluhur adalah tempat yang telah dijaga oleh ketiga suku kita selama beberapa generasi. Adapun apa yang ada di dalam tanah leluhur, lelaki tua ini sebenarnya tidak mengetahuinya. Namun, lelaki tua ini dulunya baca di buku kuno Nenek Moyang kita bahwa tanah leluhur sepertinya berhubungan dengan apa yang disebut dunia luar. Awalnya, orang tua ini tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut dunia luar, tapi sejak Tuan muncul di suku Kintian, orang tua ini mulai percaya bahwa apa yang disebut dunia luar itu benar-benar ada. Dengan kata lain, tanah leluhur sebenarnya terhubung dengan dunia luar. Mata Zouan menyipit, tapi dia tidak senang. Dia sangat memperhatikan ketika Miao Ye menyebutkan tanah leluhur, sedikit ketakutan dan ketakutan melintas di matanya. Apakah ada masalah dengan tanah leluhur? Zouan bertanya dengan acuh tak acuh. Miao Ye menghela nafas pelan dan berkata, memang ada masalah, dan masalah yang besar. Faktanya, dewa hantu lahir dari tanah leluhur, tetapi mengapa dewa hantu muncul di tanah leluhur, itu selalu terjadi. Menjadi misteri bagi ketiga suku kami. Dahulu kala, ketika dewa hantu pertama kali muncul di tanah leluhur, hal itu memang menimbulkan masalah bagi suku kita, tapi itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, jumlah dewa hantu sangat sedikit. Leluhur dari ketiga suku tersebut dapat memasuki tanah leluhur, namun seiring berjalannya waktu, jumlah dewa hantu bertambah dan bahkan mulai mengancam ketiga suku tersebut. Lagi pula, kami tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi setelah para leluhur dari tiga suku memasuki tanah leluhur, mereka tidak pernah keluar lagi. Terlebih lagi, situasi ini terjadi pada setiap patriark. Belakangan, kami curiga itu adalah pantom. Insya Allah, hingga saat ini belum ada seorang pun dari ketiga suku tersebut yang masuk ke tanah leluhur. 1712 Zuawan sedikit mengernyit. Dari apa yang dikatakan Miaoye, jumlah dewa ilusi di tanah leluhur pasti sangat banyak, mungkin jauh melebihi beberapa ratus. Apakah ada banyak dewa ilusi humanoid? Zuawan bertanya dengan suara yang dalam. Miaoye menggelengkan kepalanya dan berkata, dewa ilusi humanoid sangat langka. Selama bertahun-tahun, lelaki tua ini hanya melihatnya dua kali. Zuawan mengangguk, dewa ilusi humanoid terlalu cerdas dan bisa memerintah dewa ilusi lainnya. Ancaman yang mereka timbulkan tidaklah kecil. Jika dewa ilusi humanoid itu datang bersama ribuan dewa ilusi, bahkan Zuawan tidak akan mampu melawan mereka dengan mudah. Namun, pertanyaan dihadapan Zuawan adalah berapa banyak dewa ilusi yang ada di tanah leluhur. Bagaimanapun, Miaoye belum pernah memasuki tanah leluhur dan tidak mengetahui situasi sebenarnya di dalamnya. Bawa aku ke tanah leluhur. Zuawan memutuskan untuk memasuki tanah leluhur untuk menyelidiki. Miaoye kaget saat mendengar ini. Dia menatap Zuawan dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, Anda tidak bisa memasuki tanah leluhur dengan mudah. Para leluhur dari tiga suku kami adalah contoh yang paling umum. Tanah leluhur adalah sarang para dewa ilusi. Sangat berbahaya. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, Jika kamu tidak berani pergi, kamu bisa memberitahuku lokasi tanah leluhur. Aku akan pergi melihatnya sendiri. Melihat betapa keras kepala Zuawan, mata Miaoye berkedip. Ia mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, orang tua ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemani Tuan ke tanah leluhur. Namun sebelum itu, saya berharap Tuan dapat membantu orang tua ini memperbaiki arai penyegel dewa di sukunya. Jika Anda memiliki prototipe arai penyegel dewa, tidak akan sulit untuk memperbaikinya, kata Zuawan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan, kata Miaoye penuh semangat. Dalam beberapa hari berikutnya, Zuawan pada dasarnya tinggal di suku Kintian untuk membantu Miaoye memperbaiki arai penyegel dewa. Karena Zuawan telah menguasai kutukan melahap, pemahamannya tentang pembatasan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan master arcana biasa. Jadi, setelah melihat prototipe arai penyegel dewa, dia segera memperbaiki arai penyegel dewa suku Kintian. Setelah arai penyegel dewa diperbaiki, semua orang di suku Kintian semakin merasa hormat dan hormat kepada Zuawan. Ayo pergi. Zuawan melirik Miaoye. Dengan lambayan lengan bajunya, Saint Energy menyapu dan menyapu Miaoye. Dia kemudian berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menghilang dari suku Kintian. Di bawah bimbingan Miaoye, mereka berdua dengan cepat sampai di pegunungan di tengah-tengah tiga suku besar. Setelah melewati gunung demi gunung, Zuawan akhirnya membawa Miaoye ke tengah puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Ada area datar yang luas di sana, tapi area ini ditempati oleh lubang hitam besar. Di dalam lubang hitam, ada kabut yang tak ada habisnya. Saat Zuawan terbang ke udara, sepasang mata merah terbuka di dalam kabut yang berputar dengan dingin menatap Zuawan. Ini adalah tanah leluhur. Tubuh Miaoye gemetar saat dia merasakan tatapan merah diarahkan padanya dari bawah. Hatinya dipenuhi rasa takut. Tinggalkan tempat ini dulu. Zuawan sedikit mengangguk pada Miaoye. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, hembusan angin membawa Miaoye menjauh dari tempat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah Zuawan mengirim Miaoye pergi, sepasang mata merah di lubang hitam tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Segera setelah itu, binatang ane keluar dari kabut dengan raungan yang menggemparkan bumi. Mereka sangat padat dan sangat menakutkan. Mereka semua adalah dewa ilusi. Mata Zuawan menyipit. Dalam sekejap, sudah ada hampir 100 dewa ilusi yang bergegas keluar. Selain itu, Zuawan dapat merasakan bahwa masih banyak dewa ilusi di bawah lubang hitam. Saat para dewa ilusi bergegas keluar, Zuawan memperlihatkan sayap petirnya. 30 ribu tetesan air mata air kuning terkondensasi menjadi tiga jarum kematian mata air kuning yang berputar mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, Zuawan tidak berencana untuk bertemu langsung dengan dewa manifest ini. Sebaliknya, sayap petir sepanjang 300 meter tiba-tiba menutup dan melilit Zuawan, membentuk telur bundar yang ditutupi petir. Suara mendesing. Teknik langkah kehampaan dan peledak masih melekat di permukaan telur bundar itu. Segera setelah itu, telur bundar itu mengabaikan dewa ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas keluar dari bawah dan dengan keras jatuh ke dalam lubang hitam, menyapu angin kencang yang tak ada habisnya. Tiga jarum kematian mata air kuning itu seperti penjaga yang paling setia. Saat telur petir jatuh ke dalam lubang hitam, semua orang yang berani menghalanginya dimusnahkan oleh jarum. Kecepatan telur petir itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menerobos penghalang para dewa ilusi dan memasuki kabut hitam sebelum terus turun. Zuawan, yang terbungkus dalam sayap petir, secara alami dapat melihat sekeliling melalui sayap tersebut. Ia terkejut saat mengetahui bahwa lubang hitam itu terbagi menjadi beberapa lapisan. Terlebih lagi, semakin banyak lapisan yang dia turunkan, semakin banyak dewa ilusi yang muncul. Ketika Zuawan muncul di lapisan ke-9, jumlah dewa ilusi telah mencapai beberapa ribu. Dengan begitu banyak dewa ilusi yang menutupi lapisan ke-9, kecepatan turunnya Zuawan sangat berkurang. Di sudut lapisan ke-9, seorang wanita berjubah hitam muncul dari kabut hitam. Sepasang mata indahnya dengan dingin menatap telur petir yang terbungkus sayap petir. Penyusup, kamu benar-benar berani masuk tanpa izin ke area terlarang. Keberanianmu terlalu besar. Setelah wanita berjubah hitam selesai berbicara, dia mengambil satu langkah dan melayang ke udara. Dengan sejumput tangannya yang seperti batu giyok, puluhan dewa ilusi di sekitarnya tiba-tiba menjerit dan meledak menjadi energi hitam, yang berubah menjadi panah hitam tajam di tangan wanita berjubah hitam itu. Tangan kiri wanita berjubah hitam itu terjepit, dan sebuah busur melengkum muncul. Dia menarik panah hitam itu dan menariknya menjadi bentuk bulan purnama. Dengan keras, panah hitam itu meninggalkan tali busur. Seperti hantu di malam hari, ia langsung menyapu permukaan telur petir. Ledakan, 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 suara tabrakan terus-menerus terdengar. Tak lama kemudian, panah hitam membombardir permukaan telur petir dan meletus dengan petir yang mengerikan. Seluruh tubuh telur petir bergetar, dan kecepatan turunnya melambat sekali lagi. Wanita berjubah hitam itu mendengus dingin. Tanpa diduga, dia langsung mengeluarkan tiga anak panah dan memasang busurnya menjadi bentuk bulan purnama. Ketiga anak panah itu langsung menyapu dan mendarat di permukaan telur petir. Segera setelah itu, cairan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan telur petir itu benar-benar berhenti. Segera setelah telur petir berhenti, dewa ilusi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menerkam dengan liar, seolah-olah mereka ingin merobek telur petir menjadi beberapa bagian. Gemuruh. Sayap petir terbentang dengan kuat, dan lautan petir yang tak berujung menyebar. Para dewa ilusi yang menerkam di sekitarnya semuanya terlempar oleh lautan petir yang sangat besar. Namun, ada lebih banyak lagi dewa ilusi di belakang mereka yang tidak peduli dengan kehidupan mereka saat mereka bergegas menuju Zuawan, yang berada di dalam sayap petir. Buddha bersujud sembilan kali ke surga, bersujud kelima ke surga. Zuawan tidak ragu-ragu menggunakan mata setan Buddha. Seketika, lima hantu Buddha yang gigih muncul dan membungkuk ke arah langit saat tekanan mengerikan datang. Saat tekanan bersentuhan dengan dewa ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat, tubuh mereka sepertinya membeku di tempatnya. Cahaya dingin melintas di mata Zuawan. Dengan hentakan kaki kanannya, dia langsung melepaskan diri dari kepungan para dewa ilusi. Pada saat yang sama, dia segera menyadari bahwa di ujung lantai sembilan, berdiri sebuah pintu batu putih besar yang putih bersih dan tanpa cacat. Di lantai sembilan yang gelap dan suram, kemunculan tiba-tiba pintu batu putih bersih benar-benar tidak pada tempatnya. Begitu dia melihat pintu batu putih, Zuawan mengambil langkah dengan kaki kanannya, dan seperti pesawat ulang alik, dia langsung bergegas menuju pintu batu putih. Namun, saat dia hendak mendekati pintu batu putih, wanita berjubah hitam muncul di depan Zuawan seolah-olah dia telah berteleportasi. Dengan rentangan tangannya yang seperti batu giyok, beberapa ratus dewa ilusi di sekitarnya langsung runtuh, berubah menjadi api hitam menakutkan yang mengalir menuju Zuawan. Merasakan api hitam yang menakutkan, pupil Zuawan sedikit menyusut. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9, dan seperti dua matahari yang terik, mereka menghalangi di depannya. Bang! Saat api hitam menyerbu, mereka membombardir kedua matahari yang terik itu. Segera setelah itu, serangkaian ledakan terdengar. Keduanya sebenarnya sama-sama serasi. Wanita berjubah hitam juga memperhatikan hal ini. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah ke api hitam di depannya. Segera setelah itu, pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan api hitam. Pusaran hitam itu mengandung kekuatan hisap yang mengerikan. Di bawah kekuatan hisap, sejumlah besar dewa ilusi yang tersisa di sekitarnya benar-benar bergegas ke dalam api hitam satu demi satu, menjadi bagian dari api hitam. Saat para dewa ilusi terus menyatu ke dalam api hitam, api hitam juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi binatang api hitam yang sangat besar. Dalam sekejap, dua matahari terik yang dibentuk oleh pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9 benar-benar hancur menjadi ketiadaan di bawah serangan binatang api hitam. Zuawan mengerang teredam dan mundur beberapa ratus langkah. Dia segera menunjukkan segel kutukan pemakan di tangan kanannya dan mengeluarkan pedang falet, pedang sungai panjang, dan sungai lava pemakan roh. Dia telah membentuk formasi pentagonal. Lima artefak suci yang kuat ditempatkan bersama dalam pola yang mendalam, membentuk pertahanan yang sangat menakutkan. Ia nyaris tidak berhasil memblokir binatang api hitam itu. Namun, mata Zuawan dipenuhi ketakutan. Dia menatap tajam ke pintu batu putih di belakang wanita berjubah hitam itu. Dia tahu bahwa pintu batu putih itu mungkin adalah pintu masuk ke lantai 10. Tapi kenapa lantai 10 begitu berbeda dengan sembilan lantai sebelumnya? Sembilan lantai lainnya tidak memiliki pintu, namun lantai 10 memiliki pintu batu putih. Mungkinkah lantai 10 berisi semacam rahasia yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain? Namun, setelah melihat binatang api hitam yang menakutkan di hadapannya, Zuawan tidak lagi bertahan. Sebaliknya, dia menggunakan formasi pentagram sebagai perisai dan tiba-tiba mundur menuju puncak lubang hitam. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia telah berteleportasi. Ketika Zuawan telah sepenuhnya mundur dari lubang hitam, wanita berjubah hitam itu berdiri di atas binatang api hitam itu. Dia tidak terus mengejarnya. Dia bergumam dengan suara rendah, Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ratu. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh penyusup ini, tapi dia membiarkannya pergi begitu saja. Wanita berjubah hitam itu menghela nafas pelan. Segera setelah itu, binatang api hitam di bawahnya meledak, berubah menjadi dewa ilusi yang terus-menerus berkeliaran di lantai sembilan. Setelah melarikan diri dari lubang hitam, Zuawan langsung bergegas menuju suku Kintian. Wajahnya pucat. Dia memberi Miaoye beberapa instruksi sebelum memasuki menara untuk bercocok tanam. Sepertinya tanah leluhur benar-benar terlalu berbahaya. Bahkan tuannya pun terluka karenanya. Miaoye menghela nafas pelan. Ia menjadi semakin takut terhadap tanah leluhur. 1713. Memikirkan banyak dewa ilusi di lantai sembilan, Zuawan merasa agak getir. Yang membuat Zuawan semakin sakit kepala adalah wanita berjubah hitam itu. Tidak diragukan lagi, wanita ini adalah dewa ilusi humanoid. Terlebih lagi, wanita berjubah hitam ini bahkan lebih kuat dari dewa ilusi humanoid yang dibunuh Zuawan di suku Kintian. Yang terpenting, wanita berjubah hitam ini bisa menggunakan kekuatan dewa ilusi. Api hitam yang meletus darinya terlalu menakutkan, dan semakin banyak dewa ilusi, semakin besar kekuatan api hitam tersebut. Di dalam lubang hitam, wanita berjubah hitam tidak diragukan lagi memiliki keuntungan. Jika itu pertarungan satu lawan satu, wanita berjubah hitam itu sebenarnya bukanlah lawan Zuawan, tetapi dengan banyaknya dewa ilusi di dalam lubang hitam, wanita berjubah hitam itu dengan kuat menekan Zuawan. Tentu saja, jika Zuawan menggunakan peledakan diri jiwanya, bahkan jika wanita berjubah hitam memiliki keuntungan waktu dan tempat, dia masih akan menderita keluhan. Namun, masalahnya sekarang adalah hanya ada satu roh primordial yang tersisa di tubuh Zuawan. Roh primordial Lei Kintian telah digunakan untuk menghadapi pria bertopeng meringis. Roh primordial yang tersisa adalah kartu truf terkuat Zuawan. Tentu saja, Zuawan tidak akan menyianyayakannya di sini. Meskipun ada banyak dewa ilusi di dalam lubang hitam, mata air kuning pembantaian di tubuhmu sangat efektif melawan mereka. Terlebih lagi, karena banyaknya dosa yang dimiliki para dewa ilusi, mata air kuning pembantaian akan memiliki keuntungan yang tak terbantahkan dalam mengumpulkannya. Tetesan air mata air kuning, suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Bagaimanapun, kekuatan pribadiku terbatas, dan jumlah dewa ilusi di lubang hitam sangat tinggi. Selain itu, ada juga dewa ilusi humanoid yang memerintahkan mereka. Aku khawatir rencanaku untuk menangkap dan membunuh ilusi dewa tidak akan mudah untuk dilaksanakan, kata Zuawan dengan suara yang dalam. Xiaohei terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berkata, ambang batas jari mata air kuning pembantaian sangat rendah. Jika kamu meneruskan jari mata air kuning pembantaian kepada anggota suku di sini, dan mintalah mereka membantumu mengumpulkan tetesan air mata air kuning untuk pelihara jari musim semi kuning pembantaian, kamu mungkin bisa menggunakan metode ini untuk menghadapi dewa ilusi di dalam lubang hitam. Mata Zuawan berbinar dan dia tidak bisa menahan senyum. Kamu benar sekali, jika cara ini berhasil, maka anggota suku memang bisa menghadapi dewa ilusi. Terlebih lagi, mereka juga bisa mengumpulkan tetesan air mata air kuning. Benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, sebelum itu, saya harus menguji apakah anggota suku di sini dapat mengolah jari musim semi kuning pembantaian. Berbicara sampai di sini, Zuawan mengirimkan pesan. Segera setelah itu, Miaoye dengan hormat memasuki kamar Zuawan dan bertanya, Tuanku, bolehkah saya tahu apa yang Anda perintahkan agar saya datang ke sini? Apakah kamu ingin mempelajari teknik ini? Zuawan tidak membuang waktu. Dengan lambayan lengan bajunya, jarum kematian musim semi kuning terbang keluar dan berputar mengelilingi tubuhnya seperti pelangi kuning. Tubuh Miaoye gemetar saat sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia secara alami mengenali jarum kematian musim semi kuning yang masih ada di sekitar Zuawan. Saat itu, Zuawan mengandalkan jarum kematian musim semi kuning untuk membunuh ilusi humanoid. Sangat menakutkan. Orang rendahan ini ingin belajar. Kata Miaoye dengan suara gemetar. Zuawan ini akan memberi Anda dan suku Anda kekayaan. Keberuntungan ini adalah teknik ini. Dengan teknik ini, suku Anda akan memiliki kemungkinan membunuh dewa ilusi. Apakah Anda benar-benar ingin mempelajarinya? Zuawan bertanya lagi. Iya, Miaoye segera berlutut di tanah dan bersujud pada Zuawan. Zuawan menganggup dan melanjutkan, berapa banyak orang di sukumu? Suku Kintian kami memiliki total 800 orang kuat. Karena kekalahan besar suku siklus surgawi dan suku surga, masing-masing ada 300-400 orang. Totalnya, ada 1.500. Miaoye menjawab dengan jujur. Mata Zuawan berkedip. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan 1.500 tetesan air mata air kuning, menggabungkannya menjadi bola kuning, dan menyerahkannya kepada Miaoye. Teknik ini disebut jari mata air kuning pembantaian. Di dalamnya terdapat 1.500 tetesan mata air kuning. Tetesan mata air kuning ini berisi cara budidaya jari mata air kuning pembantaian. Anda hanya perlu menggabungkan satu tetesan mata air kuning untuk memahami sepenuhnya teknik ini. Namun, kekuatan teknik ini sangat lemah pada awalnya. Seiring bertambahnya jumlah tetesan air mata air kuning, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Jika Anda ingin menambah jumlah tetesan air mata air kuning, Anda harus melakukannya membunuh dewa ilusi dan menjarah dosa mereka untuk memadatkan lebih banyak lagi tetesan air mata air kuning. Berbicara sampai di sini, Zuawan mengeluarkan 100 tetesan air mata air kuning lagi. Tak lama setelah itu, dengan ujung jari pedangnya, 100 tetesan air mata air kuning memasuki dahi Zuawan di bawah kendalinya. Tetesan air mata air kuning ini telah dimurnikan secara khusus oleh Zuawan. Mereka tidak akan menyerap energi esensi, tetapi menjadi media untuk menampung jari mata air kuning pembantaian serta tetesan air mata air kuning. Dengan tetesan air mata air kuning yang telah dimurnikan secara khusus oleh Zuawan, orang-orang di suku tersebut akan dapat dengan mudah memahami jari mata air kuning pembantaian. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk membunuh dewa ilusi dan meningkatkan jumlah tetesan air mata air kuning. Selain itu, Zuawan memiliki tujuan lain dengan memasukkan tetesan air mata air kuning ke dalam tubuh orang-orang di suku tersebut. Itu untuk membuat semua tetesan air mata air kuning berada di bawah kendalinya. Tidak peduli seberapa besar jumlah tetesan air mata air kuning di tubuh orang-orang di suku tersebut, bahkan jika itu melebihi milik Zuawan, selama Zuawan menghendakinya, tetesan air mata air kuning ini akan meninggalkan tubuh mereka dan menyatu ke dalam tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa metode Zuawan mirip dengan pembiakan di kandang bebas. Dia, Zuawan, hanya perlu memberikan tetesan air mata air kuning yang dimurnikan kepada orang-orang di suku tersebut. Lalu, dia tidak perlu mempedulikan mereka. Untuk memperkuat diri mereka sendiri, orang-orang di suku tersebut juga akan berburu dewa ilusi. Lagipula, sekarang lubang hitam telah diaduk oleh Zuawan, para dewa ilusi seringkali bergegas keluar dan mengganggu suku Kintian. Jika suku Kintian tidak memiliki formasi penyegel dewa, akhir mereka akan jauh dari kata baik. Namun, jari musim semi kuning pembantaian ini bisa memberi harapan pada suku tersebut untuk melawan dewa ilusi. Miaoye menutup matanya dan diam-diam memahami metode budidaya jari mata air kuning pembantaian yang terkandung dalam tetesan air mata air kuning. Kira-kira setengah hari kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan berlutut di tanah dengan sangat gembira, membungkuk ke arah Zuawan dari jauh. Miaoye berterima kasih pada Tuhan atas nama seluruh suku atas pemberian tanpa pamrihmu. Setelah benar-benar memahami metode budidaya jari pegas kuning pembantaian, Miaoye dapat merasakan kekuatan jari pegas kuning pembantaian. Dia juga melihat harapan dalam jari pegas kuning pembantaian yang menyebabkan dia melonjak kegirangan. Pergilah, turunkan jari musim semi kuning pembantaian ini. Maka, di masa depan, suku mu tidak lagi takut pada dewa ilusi. Sebaliknya, dewa ilusi harus takut padamu, kata Zuawan acuh tak acuh. Miaoye membungkuk sekali lagi dan perlahan mundur dengan kegembiraan di hatinya. Setelah Miaoye mundur, mata Zuawan berkedip. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memanggil sosok menyesal dari Azure Dragon Hall. Begitu sosok itu muncul, ia tergeletak di tanah, terus-menerus meronta dan berputar seolah mencoba melepaskan diri dari sesuatu. Zuawan menatap sosok itu dengan sedikit desahan di matanya. Sosok ini tidak lain adalah pria bertopeng iblis yang ditangkap Zuawan saat itu. Saat ini, topeng di wajah pria itu sudah pecah, memperlihatkan wajah yang agak tampan dan kering. Kenapa kamu, Jianmu, kata Zuawan sambil menghela nafas ringan. Pria bertopeng iblis yang mengejar Zuawan ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan hampir membunuh Zuawan tidak lain adalah Jianmu, yang juga seorang jenius dari Institut Ilahi di negeri timur. Kemudian, Jianmu mengikuti Yangyi yang misterius dan meninggalkan negeri timur menuju negeri tengah. Keduanya telah berpisah selama lebih dari sepuluh tahun. Bertemu lagi kali ini sedemikian rupa benar-benar membuat Zuawan menghela nafas. Tentu saja, yang lebih mengejutkan Zuawan adalah basis budidaya Jianmu telah berkembang terlalu cepat. Itu belum lama, tapi dia telah mencapai puncak alam abadi duniawi. Ini sungguh terlalu menakutkan. Apa yang terjadi dengan Jianmu selama periode ini? Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak mengenaliku sama sekali. Zuawan diam-diam menatap Jianmu yang sedang berjuang. Dia menemukan bahwa tatapan Jianmu sangat dingin, seolah tidak ada emosi di matanya, hanya mati rasa. Pada saat ini, Jianmu dikelilingi oleh Rune yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dantian dan roh Jianmu yang baru lahir telah disegel oleh kutukan melahap Zuawan. Tidak kurang dari ribuan Rune dan segel. Jika Jianmu tidak terluka para oleh ledakan roh asal abadi duniawi, bahkan jika Zuawan memasang ribuan segel pada roh asal Jianmu, itu mungkin tidak ada gunanya. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa roh asal dalam tubuh Jianmu sangat aneh. Aura roh asal benar-benar berbeda dari aura Jianmu. Itu bahkan memberi Zuawan perasaan yang sangat asing dan dingin. Pada saat ini, Xiaohei tiba-tiba muncul dari sela-sela alis Zuawan dan tiba di depan Jianmu. Cakar kecilnya menjangkau dantian Jianmu, dan tatapannya segera menjadi dingin. Seperti yang diharapkan, tidak heran basis budidaya Jianmu maju begitu cepat dan mencapai puncak alam abadi duniawi dalam sekejap. Ternyata seseorang menggunakan metode berbahaya padanya, kata Xiaohei dingin. Zuawan sedikit mengernyit dan memandang Xiaohei dengan ekspresi bingung. Xiaohei tidak terus bertele-tele dan berkata, roh asal ini tidak dikembangkan oleh Jianmu. Sebaliknya, seseorang menggunakan teknik rahasia yang sangat jahat untuk secara paksa menempatkan roh asal orang lain ke dalam dantian Jianmu. Jika saya tidak salah, basis budidaya Jianmu seharusnya hanya berada di alam sage yang mendalam pada saat itu. Kekuatan suci di tubuhnya telah sepenuhnya diekstraksi, dan ketika kekuatan suci di dantiannya benar-benar dikosongkan, roh asal ini adalah ditempatkan ke dalam dantiannya. Terlebih lagi, roh asal ini tidak memiliki kesadaran. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata, lalu bagaimana dengan kesadaran Jianmu? Saya khawatir kesadaran Jianmu yang sebenarnya telah disembunyikan. Orang yang melakukan teknik ini pasti menyukai tubuh penggarap pedang Jianmu, dan roh asal dalam tubuh Jianmu adalah roh asal dari penggarap pedang lainnya. Bisa dibilang tubuh ini adalah boneka. Ia tidak memiliki kesadaran dan hanya bisa dikendalikan oleh orang lain, kata Xiaohei dengan suara yang dalam. Zuawan menarik nafas dalam-dalam, dan matanya menjadi semakin suram. Dia akhirnya tahu mengapa Jianmu menjadi pria bertopeng dan mengejarnya. Dia juga akhirnya tahu mengapa basis budidaya Jianmu telah maju begitu cepat dan mencapai puncak alam abadi bumi dalam sekejap. Ternyata ada alasan dibalik semua ini. Siapa ini? Siapa yang akan menggunakan metode jahat pada Jianmu? Mata Zuawan dipenuhi dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku khawatir pria bertopenglah yang menjebakmu. Keadaan Jianmu saat ini pasti ada hubungannya dengan orang itu, kata Xiaohei dingin. Apakah tidak ada cara bagi Jianmu untuk pulih? Zuawan memandang Jianmu yang sedang berjuang dan bertanya sambil menghela nafas. Mata Xiaohei berkedip-kedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bukannya tidak mungkin. Dantian Jianmu telah sepenuhnya diekstraksi. Dia seharusnya mati, tapi karena jiwa aneh ini, Jianmu tidak mati, tapi dia seperti mayat hidup. Laut kesadaran Jianmu masih utuh, namun karena jiwa dalam dantiannya terlalu kuat, ia menekan laut kesadaran Jianmu, menyebabkan laut kesadarannya berada dalam kondisi tertidur lelap. Zuawan sedikit mengernyit dan berkata, Maksudmu adalah jika kita dapat menekan jiwa, maka lautan kesadaran Jianmu akan terbangun. Xiaohei menggelengkan kepalanya, dan dia menepuk dahi Jianmu dengan cakar kecilnya. Penindasan jiwa adalah satu aspek, aspek lainnya adalah lautan kesadaran Jianmu sebenarnya disegel oleh suatu kekuatan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menekan jiwa di Jian tubuhmu. Adapun apakah dia bisa bangun, itu semua terserah dia. Zuawan mengangguk, membuat segel tangan dengan tangan kanannya, dan menggunakan segel kutukan yang memangsa lagi. Dia menyatukan segel dan mulai menyegel jiwa di dantian Jianmu. Zuawan membutuhkan 10 hari untuk menyegel jiwa dengan segel kutukan yang memakan. Selama 10 hari ini, Zuawan membentuk 100 ribu segel untuk menyegel jiwa sepenuhnya dalam dantian Jianmu, dan juga sepenuhnya mengisolasi pengaruh jiwa pada laut kesadaran Jianmu. 10 hari kemudian, wajah Zuawan menjadi pucat saat dia dengan lembut menyekak ringat dingin di dahinya. Tatapannya seperti obor saat dia menatap Jianmu di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, Jianmu, apakah kamu bisa bangun atau tidak, itu tergantung pada dirimu sendiri. Dengan itu, Zuawan melambaikan lengan bajunya dan membawa Jianmu ke Azure Dragon Hall, dan membiarkan Long Tian di Azure Dragon Hall menjaga Jianmu dengan baik. Basis budidaya Long Tian telah mengalami kemajuan besar, dan dia sekarang telah mencapai tahap malaikat langit Yin. Ketika Zuawan menyerap Ki Abadi, dia juga dengan sengaja memimpin sebagian dari Ki Abadi ke Aula Naga Azure untuk diserap Long Tian. Ini juga alasan mengapa basis budidaya Long Tian meningkat begitu cepat. Saat itu, Jianmu mengikuti Yang Yi ke wilayah tengah, dan Jianmu menjadi seperti boneka. Bagaimana dengan Yang Yi? Apa yang terjadi padanya? Zuawan mau tidak mau memikirkan sosok Yang Yi. Tidak ada keraguan bahwa Yang Yi sangat misterius, dan tentu saja, sangat kuat. Bahkan sekarang, ketika Zuowen memikirkannya, kekuatan yang ditunjukkan Yang Yi saat itu masih mengejutkan. Mengingat kekuatan Zuowen saat ini, dia tahu bahwa kekuatan Yang Yi saat itu pasti berada di alam suci abadi. Mengenai apa Yang Yi, dia tidak tahu. Sekarang hal seperti ini terjadi pada Jianmu, Yang Yi mungkin terlibat juga. Tentu saja, dengan pemahaman Zuowen tentang Yang Yi, dia tidak mengira bahwa dalangnya adalah Yang Yi. Bagaimanapun, Yang Yi telah banyak membantunya di masa lalu, dan dia juga baik pada Jianmu. Dia tidak akan menyakiti Jianmu. Setelah keluar kali ini, selain pertempuran para dewa, aku masih perlu menemukan Yang Yi. Semuanya mencurigakan. Jika aku bisa menemukan Yang Yi, semuanya akan terungkap. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Di lautan kesadaran Zuowen, Xiaohei mengingatkan, Jika kamu benar-benar bertemu Yang Yi, kamu tetap harus berhati-hati. Kamu masih belum tahu apakah Yang Yi itu baik atau jahat. Zuowen mengangguk. Meskipun Yang Yi memang banyak membantunya di masa lalu, dia tetap harus waspada terhadap orang lain. Lebih baik berhati-hati. Kita hanya bisa membicarakan hal ini setelah kita meninggalkan tempat ini. Selanjutnya, mari kita lihat apakah orang-orang suku Kintian dapat mengolah jari pembantaian musim semi kuning, kata Zuowen acuh tak acuh. Ketika Zuowen keluar dari menara, dia langsung menarik perhatian banyak anggota suku. Mereka semua dengan hormat berlutut di depan Zuowen. Mata Zuowen tenang saat dia berjalan melewati suku tersebut. Segera, dia melihat Miaoye mengajari anggota sukunya cara menggunakan jari pembantaian mata air kuning di ruang terbuka yang luas. Saat ini, Miaoye dikelilingi oleh banyak orang kuat dari suku tersebut. Mereka semua memandang Miaoye dengan harapan. Miaoye mengarahkan tangan kanannya ke kekosongan. Segera, seratus tetes mata air kuning terbang keluar dan mengembun di ujung jarinya. Lalu, dia mengarahkan jarinya ke depan. Kekosongan di depannya tiba-tiba berubah, dan bayangan mata air kuning muncul di belakang Miaoye. Itu terlihat sangat kuat, membuat semua orang bersorak. Bahkan Niyong dan Kong Yi memperlihatkan ekspresi rindu dan kaget. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan destruktif jari pembantaian mata air kuning jauh lebih kuat daripada metode serangan yang mereka pelajari. Tentu saja, ketika mereka mengetahui bahwa jari pembantaian mata air kuning digunakan oleh Zwa Wen untuk langsung membunuh ratusan Dewa Manifes, orang-orang kuat dari suku tersebut bahkan lebih bersemangat untuk mempelajari jari pembantaian mata air kuning dan meningkatkan kekuatannya. Patriark Miaoye, akankah jari pembantaian musim semi kuning benar-benar meningkatkan kekuatannya setelah membunuh Dewa yang berwujud? Saya belum pernah mendengar atau melihat teknik seperti itu sebelumnya. Saya sungguh ragu. Tentu saja, ada juga orang yang meragukannya. Sangat sulit untuk mempercayai teknik yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang setelah membunuh Dewa yang berwujud. Miaoye memelototi mereka dan berkata, apakah Anda berani meragukan kata-kata yang mulia? Jika bukan karena yang mulia, suku kami akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin dia bisa menipu kita dalam hal ini? Miaoye baru saja mengucapkan setengah dari kata-katanya ketika dia melihat Zwa Wen berjalan ke arah mereka. Dia segera berjalan keluar dari kerumunan dan berlutut di depan Zwa Wen, berkata, orang tua ini tidak tahu bahwa yang mulia telah memberkati kami dengan kehadirannya. Yang mulia, mohon maafkan saya. Yang lainnya mengikuti Miaoye dan berlutut di tanah. Sejak Zwa Wen mengusir Dewa Manifes dan menyelamatkan suku tersebut, dia telah menjadi simbol suku tersebut. Semua orang menghormatinya. Niyong dan Kongyi pun rela berlutut di tanah. Apakah semua orang di suku itu telah mengembangkan jari pembantaian musim semi kuning? Zwa Wen melihat sekeliling dan bertanya dengan santai. Saat dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa hanya ada beberapa orang yang mengolah jari pembantaian musim semi kuning. Lagipula, dialah yang memurnikan tetesan air mata air kuning. Dia bisa merasakan aura tetesan air mata air kuning, namun sebagian besar orang kuat di sekitarnya tidak memiliki aura tetesan air mata air kuning. Miaoye sedikit malu ketika dia menguatkan dirinya dan berkata, Yang mulia, tolong beri saya sedikit waktu lagi. Saya pasti akan meminta semua orang di suku itu mengolah jari pembantaian musim semi kuning. Zwa Wen menggelengkan kepalanya. Dia menemukan bahwa hanya Miaoye, Niyong, Kong Yi, dan beberapa lusin lainnya yang memiliki aura jari pembantaian musim semi kuning. Sepertinya beberapa orang tidak begitu percaya dengan kekuatan jari pembantaian mata air kuning. Karena itu masalahnya, saya perlu membuat pengecualian untuk orang-orang ini. Zwa Wen berpikir dalam hati, dia dengan santai memanggil selusin orang yang telah mengolah jari pembantaian musim semi kuning. Dengan lambayan lengan bajunya, seratus tetesan air mata air kuning terbang keluar dan mengalir ke tubuh selusin orang. Ketika seratus tetesan mata air kuning memasuki tubuh mereka, selusin orang segera merasakan jari pembantaian mata air kuning di tubuh mereka menjadi lebih kuat. Kalian selusin orang, ikuti aku keluar dari suku. Zwa Wen menunjuk ke arah Miaoye dan selusin orang yang telah mengembangkan jari pembantaian di mata air kuning. Tak lama setelah itu, mereka memimpin selusin orang keluar dari suku tersebut. Tindakan Zwa Wen langsung menarik perhatian banyak orang di suku tersebut. Banyak orang yang menonton dari dalam tembok tinggi suku tersebut. Banyak orang yang bingung dengan tindakan Zwa Wen. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua membuktikan bahwa teknik ini memiliki kekuatan untuk membunuh dewa yang berwujud. Terlebih lagi, teknik ini dapat meningkatkan kekuatan teknik ini dengan membunuh dewa yang berwujud. Saat dia berbicara, Zwa Wen segera menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sedang memegang 10 binatang aneh di tangannya. Itu adalah manifestasi Tuhan. Melihat manifestasi dewa di tangan Zwa Wen, banyak orang di suku tersebut mengungkapkan ekspresi ketakutan. Miaoye dan selusin orang yang berdiri di depan suku tersebut juga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Suku mereka telah diserang oleh manifest God selama ribuan tahun, dan rasa takut terhadap manifest God telah menguasai sebagian besar hati mereka. Ketika mereka melihat manifestasi Tuhan, hal pertama yang mereka pikirkan adalah melarikan diri, bukan melawan. Tangan kanan Zwa Wen mengeluarkan manifestasi dewa dan telapak tangan kanannya menghantam keras manifestasi dewa. Manifestasi dewa segera meraung dan menjadi sangat lemah. Segera setelah itu, Zwa Wen tanpa basa-basi melemparkan manifestasi dewa yang sangat lemah ke depan selusin orang yang dipimpin oleh Miaoye dan dengan dingin berkata, bunuh manifestasi dewa ini. Mata selusin orang menunjukkan ketakutan. Hanya Miaoye yang memandang Zwa Wen dan mengumpulkan keberaniannya untuk perlahan mendekati dewa yang terwujud. Melihat Miaoye memimpin, Zwa Wen menganggupkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Ketika Miaoye akhirnya berada dalam jarak beberapa meter dari dewa ilusi, dewa ilusi dengan keras meraung ke arah Miaoye dengan ekspresi menyeramkan. Namun, lukanya terlalu berat dan ia tidak bisa bangun. Ia hanya bisa menatap kosong saat Miaoye mendekatinya. Gunakan jari mata air kuning pembantaian untuk membunuh dewa manifestasi ini, kata Zwa Wen acuh tak acuh. Miaoye menarik nafas dalam-dalam dan berteriak keras. Dia mengacungkan jarinya, dan jari kanannya tampak disepuh saat menghantam kepala dewa manifest dengan keras. Segera, seratus tetesan air mata air kuning mengalir dari ujung jari Miaoye dan memasuki tubuh dewa manifest. Hanya dalam beberapa saat, dewa manifest berjuang beberapa kali sebelum benar-benar berubah menjadi mayat kering. Tetesan air mata air kuning di tubuh Miaoye juga bertambah seratus, mencapai total 200 tetesan. Peningkatan tetesan air mata air kuning juga menyebabkan kekuatan Miaoye meningkat tanpa disadari. Baik kekuatan dan kecepatannya telah meningkat banyak dibandingkan sebelumnya. Penemuan ini membuat Miaoye menjadi sangat gembira, dan dia sangat bersemangat untuk mengolah jari mata air kuning pembantaian. Saat Miaoye menggunakan jari mata air kuning pembantaian untuk membunuh dewa manifest, hal itu juga sangat mengejutkan banyak orang di suku tersebut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keberadaan sekuat dewa manifest dapat dibunuh oleh satu orang di suku mereka. Lagipula, di masa lalu, untuk mengepung dan memusnahkan satu manifest God, dibutuhkan ratusan dan ribuan orang untuk membunuhnya. Jika kamu tidak ingin menjadi lebih kuat, aku akan mengambil kembali jari mata air kuning pembantaian di tubuhmu dan membiarkanmu terus menjadi biasa seperti sebelumnya. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, maka kamu harus mengatasi rasa takut di dalam dirimu. Hatimu dan tantang hal-hal yang sebelumnya kamu anggap mustahil untuk dikalahkan. Suara Zwa Wen sangat dingin, dan bergema di telinga semua orang seperti guntur. Kata-kata ini tidak hanya diucapkan kepada selusin orang yang hadir, tetapi juga kepada seluruh suku. Melanjutkan, Zwa Wen sekali lagi merilis manifest God. Manifest God ini juga terluka parah, namun ia masih bisa bergerak dengan susah payah. 1715 Sekitar selusin orang bekerja sama, terutama Miao Ye, yang telah menyerap tetesan air mata air kuning. Dia berjuang sangat keras, dan kekuatannya jauh melebihi yang lain. Setelah menghabiskan setengah dupa, manifest God yang terluka parah itu meraum dan berubah menjadi mayat kering. Tetesan air mata air kuning yang berasal dari dewa manifest dituangkan ke dalam tubuh selusin orang. Dengan bertambahnya tetesan air mata air kuning, selusin orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan mereka meningkat. Hal ini membuat mereka sangat bersemangat, dan rasa takut mereka terhadap wujud Tuhan pun berkurang banyak. Tangan Zwa Wen tidak berhenti bergerak. Dengan lambayan tangannya yang lain, dia mengeluarkan manifest God ketiga yang terluka parah. Setelah mencicipi manisnya, belasan orang tidak lagi takut. Sebaliknya, mereka seperti serigala lapar yang menerkam ke depan dan menyerang dewa manifest dengan jari mata air kuning. Kali ini, kerja sama selusin orang sangat baik, dan mereka dengan cepat membunuh dewa yang manifest. Selanjutnya, Zwa Wen melepaskan manifestasi dewa satu demi satu, dan kekuatan selusin orang meningkat pesat seiring dengan bertambahnya tetesan air mata air kuning. Yang kesepuluh adalah manifestasi Tuhan yang lengkap. Bunuh. Zwa Wen melepaskan manifest God yang kesepuluh, tapi dia tidak melukainya secara serius. Sebaliknya, ia merilisnya dalam kondisi sempurna. Begitu manifest God kesepuluh muncul, ia bergegas menuju kelompok Miaoye dengan keganasan yang haus darah, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Meskipun Miaoye dan yang lainnya sedikit gugup, mereka lebih bersemangat. Setelah membunuh sembilan manifest God berturut-turut, rasa takut mereka terhadap manifest God telah memudar. Pergi. Miaoye mengeluarkan suara gemuruh pelan saat ratusan tetesan air mata air kuning berputar di sekelilingnya. Dia bergegas majutan parasa takut, dan yang lain mengikuti di belakangnya dengan pemahaman diam-diam. Bang. Bang. Kelompok manifest God dan Miaoye segera terlibat dalam pertempuran sengit. Raungan binatang dan teriakan marah terus bergemas saat angin kencang menyapu sekeliling. Setelah menghabiskan waktu setengah dupa, Dewa Manifes mengeluarkan tangisan sedih saat dikepung oleh selusin orang. Miaoye dan yang lainnya terengah-engah, dan kulit mereka pucat. Namun, mata mereka bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Miaoye tiba-tiba berlutut di depan Zuaon. Di belakangnya, Niyong, Kong Yi, dan yang lainnya juga berlutut sambil berkata serempak, Terima kasih Tuhan, karena telah menganugerahkan teknik ini kepada suku kami. Orang-orang yang awalnya menonton dari dalam suku juga terdiam. Namun, ada lebih banyak lagi orang yang memperlihatkan ekspresi penyesalan. Miaoye dan yang lainnya mampu membunuh Dewa Manifes dengan bersih, Yang biasanya membutuhkan ratusan atau ribuan orang untuk menaklukkannya, Hanya dengan selusin orang. Di mata mereka, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan. Tapi sekarang, Miaoye dan yang lainnya telah melakukannya. Dan alasan kenapa mereka bisa melakukannya adalah karena mereka tidak percaya pada jari pembantaian dunia bawah sebelumnya. Zuaon mengangguk. Setelah itu, dia menoleh ke suku Kintian dan berkata, Apakah kamu ingin tetap sama atau menjadi ahli tertinggi? Semuanya terserah kamu. Aku, Zuaon, tidak akan memaksa siapapun. Setelah mengatakan itu, Zuaon berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju menara. Dia sangat jelas bahwa sekarang dia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan jari pembantaian dunia bawah, Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, seluruh suku akan mulai mempelajari jari pembantaian dunia bawah. Benar saja, tidak lama setelah Zuaon memasuki menara, keributan segera muncul di suku tersebut. Banyak pria kuat mulai dengan ramah mengawal Miao Ye dan yang lainnya ke dalam suku. Tujuan mereka secara alami adalah untuk mempelajari jari pembantaian dunia bawah dari mereka. Miao Ye sangat teliti. Dia mencatat semua anggota suku yang ingin mempelajari jari pembantaian dunia bawah, Dan kemudian mengeluarkan tetesan air dunia bawah yang telah diberikan Zuaon kepadanya sebelumnya Dan menempatkannya di antara alis anggota suku tersebut. Tetesan air dunia bawah yang telah dimurnikan Zuaon mengandung esensi jari pembantaian dunia bawah. Selain itu, ambang batasnya sangat rendah. Selama seseorang tidak idiot, mereka akan bisa mempelajari jari pembantaian dunia bawah. Namun, bagian tersulitnya adalah mengumpulkan tetesan air dunia bawah yang membutuhkan pembunuhan. Hanya dengan terus-menerus membunuh Dewa Manifes, mereka dapat terus meningkatkan kekuatan mereka. Perlahan-lahan, semua lelaki kuat di suku itu mempelajari jari pembantaian dunia bawah. Keinginan manusia memang tidak ada habisnya, namun justru karena keinginan inilah manusia mulai mengejarnya. Ketika orang-orang kuat di suku tersebut mempelajari jari pembantaian dunia bawah, sebagian besar dari mereka haus akan kekuatan yang lebih besar, haus akan pembantaian. Akibatnya, suku tersebut mulai membentuk tim Dewa Pembantaian. Setiap orang membentuk tim yang terdiri dari 10 atau 20 orang dan mulai meninggalkan suku untuk mencari Dewa Manifes. Pada saat ini, para anggota suku tidak lagi takut pada Dewa yang nyata. Sebaliknya, mereka memperlakukan mereka sebagai mangsa dan mulai memburu mereka. Pada awalnya, para anggota suku baru saja mulai mengolah jari pembantaian dunia bawah, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban jiwa. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pembunuhan, korban dari anggota suku juga menurun drastis. Tetesan air dunia bawah yang mulai muncul di tubuh banyak orang meningkat pesat seiring mereka terus membunuh. Sama seperti ini, satu tahun telah berlalu. Selama tahun ini, suku Kintian telah mengalami perubahan besar. Tidak hanya orang-orang kuat yang mengolah jari pembantaian dunia bawah, tetapi bahkan orang tua, wanita, dan anak-anak di suku tersebut mempelajari jari pembantaian dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa jari pembantaian dunia bawah telah menjadi fondasi seluruh suku Kintian. Semua anggota suku harus mengolah jari pembantaian dunia bawah. Selama tahun ini, beberapa orang jenius yang sangat kuat muncul di suku tersebut, dan yang paling mewakili dari mereka adalah seorang pemuda bernama Ahlay. Ahlay ini tidak memiliki orang tua di sukunya dan telah sendirian sejak kecil. Jika bukan karena bantuan beberapa tetangga, Ahlay mungkin tidak akan bisa hidup melewati usia 10 tahun. Namun, sejak Ahlay mengembangkan jari pembantaian dunia bawah, dia mengikuti para tetua di sukunya dan membunuh dewa manifest seperti orang gila. Saat itu, Ahlay baru berusia 12 tahun. Dapat dikatakan bahwa Ahlay sangat putus asa. Setiap kali dia pergi berburu manifest God, dia akan menanggung beban terberat dari serangan mereka. Dia tidak akan pernah gemetar ketakutan dan sepenuhnya mengabaikan hidup dan mati, karena dia haus akan kekuasaan lebih dari siapapun. Tentu saja, karena masa kecil Ahlay yang malang, kepribadiannya sangat tertutup dan sulit untuk didekati. Dia dingin dan tidak memiliki emosi terhadap orang lain, dan ini juga merupakan alasan mengapa sangat sedikit orang yang mau berteman dengannya. Namun, Ahlay sangat menghormati Zuawen, dermawan yang menganugerahkan jari pembantaian dunia bawah kepada suku tersebut. Setiap hari ketika dia pergi berburu, dia dengan hormat bersujud tiga kali di depan menara Zuawen sebelum pergi. Ini karena jari pembantaian dunia bawah Zuawen lah yang benar-benar mengubah nasibnya. Di masa lalu, dia hanyalah seorang yatim piatu yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam, dan sering dipandang rendah oleh orang lain. Namun, jari pembantaian dunia bawah memungkinkan dia mengalami transformasi. Semua ini diberikan kepadanya oleh Zuawen, dan dia sangat bersyukur di dalam hatinya. Pada hari ini, seperti biasa, Ahlay tiba di depan menara, berlutut di tanah, dan melakukan kota sebanyak tiga kali. Dia mengamati menara itu dalam-dalam, tatapannya dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Ahlay, apakah kamu akan pergi berburu Manifest God lagi hari ini? Sebuah suara yang dipenuhi perubahan hidup tiba-tiba terdengar, dan Miaoye perlahan keluar, diikuti oleh Ni Yong dan Kong Yi. Miaoye menatap Ahlay yang acu-ta'acu di depannya, alisnya sedikit berkerut saat dia berkata, Pada tahun lalu, suku kami telah memburu cukup banyak Dewa Manifest. Hampir semua Dewa Manifest dalam radius beberapa puluh ribu li memilikinya. Telah diburu oleh suku kami. Suku kami telah mencapai keadaan tenteram dan damai, jadi kamu tidak perlu keluar dan berburu Dewa Manifest setiap hari. Lagi pula, sangat sulit bagimu untuk menemukan wujud Dewa dalam radius beberapa puluh ribu li. Ahlay mengangguk, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, yakinlah sang patriark, Ahlay hanya keluar untuk melihat-lihat. Setelah mengatakan ini, Ahlay berbalik dan meninggalkan sukunya. Kemanapun Ahlay lewat, banyak anggota suku yang memandangnya dengan penuh hormat, dan satu demi satu, mereka akan memberi jalan untuknya, tidak berani terlalu dekat dengannya. Melihat sosok Ahlay yang pergi, alis Miaoye berkerut rapat, sedangkan corak kulit Ni Yong dan Kong Yi memang kurang bagus. Ahlay benar-benar terlalu sombong. Meskipun dia satu-satunya ahli di suku kita yang telah memadatkan jarum kematian musim semi kuning, dia terlalu sombong untuk meremehkan otoritas patriark seperti ini, kata Ni Yong sambil mendengus dingin. Miaoye menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimanapun juga, anak muda cukup sombong. Terlebih lagi, bakat Ahlay memang hebat, dan tekadnya kuat. Dalam waktu singkat, dia mampu mengumpulkan 10 ribu mata air kuning teteskan dan padatkan Yellow Spring Dead Needle. Dia jauh lebih kuat dari kita bertiga. Berbicara sampai di sini, tatapan Miaoye agak rumit. Bisa dikatakan ia adalah orang pertama yang memperoleh tetesan air mata air kuning, dan ia juga memiliki tetesan air mata air kuning terbanyak. Namun tanpa disadari, ia telah dikalahkan oleh Ahlay di depan matanya. Jumlah tetesan air mata air kuning di tubuh Miaoye sudah mencapai 9 ribu, dan dia hanya berjarak seribu dari 10 ribu. Namun, Ahlay selangkah lebih maju darinya dalam memadatkan jarum kematian musim semi kuning. Miaoye tidak bisa tidak mengagumi Ahlay dari lubuk hatinya. Pada saat ini, di tengah puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, terdapat lubang hitam yang dalam dan tak berujung. Di kedalaman lubang hitam, kabut hitam melonjak, dan tiga sosok muncul. Dua di antaranya adalah wanita berjubah hitam yang pernah muncul sebelumnya, dan pria feminin yang telah diberi pelajaran oleh ratu. Orang lainnya juga mengenakan jubah hitam. Dia berusia pertengahan, dan matanya memancarkan sinar hitam. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat mengesankan. Tahun ini, terjadi perubahan besar pada suku-suku di dunia luar. Semut-semut suku yang semula pengecut seperti tikus itu sebenarnya sudah mulai mengorganisir dan memburu dewa ilusi. Tatapan pria parubaya itu berkedip-kedip dengan kilatan dingin. Alis panjang dan indah wanita berjubah hitam itu sedikit berkerut, dan berkata, alasan mengapa terjadi perubahan besar pada suku-suku di dunia luar kemungkinan besar terkait dengan penyusup itu. Pada saat itu, saya telah menasihati ratu untuk melenyapkan orang itu secara menyeluruh. Sayangnya, ratu tidak mendengarkanku. Penyusup itu memang momok dan harus dibasmi. Selain itu, orang-orang dari suku luar itu hanyalah hewan ternak yang dipelihara oleh kami, dewa ilusi. Mereka justru berani memburu dan membunuh kami, dewa ilusi. Mereka benar-benar mendekati kematian. Pria feminin itu dengan dingin mendengus. 1716 Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, matanya menyipit saat aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Apa yang salah? Wanita berjubah hitam itu bertanya dengan heran. Pria parubaya itu menyeringai dan berkata, ada anak kecil yang ceroboh yang telah masuk tanpa izin ke sekitar area terlarang ini. Penggarap besar, tangkap anak kecil itu untuk saya. Pria feminin itu terkejut. Dia melihat sekeliling seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia tertawa aneh dan berkata, he he, tidak masalah sama sekali. Setelah mengatakan itu, pria feminin itu mengambil satu langkah ke depan dan langsung menghilang. Surga, haruskah kita menyerang suku Kintian sekarang? Wanita berjubah hitam itu bertanya pada pria parubaya itu. Tidak ada waktu yang terbuang, kata pria parubaya itu dengan dingin. Pergi ke lubang hitam dan buat persiapan. Kali ini, kami mengeluarkan lima ribu dewa ilusi. Penyusup itu harus mati. Wanita berjubah hitam itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, dia tidak keberatan dengan keputusan pria parubaya itu. Dia menganggup dan memasuki kedalaman lubang hitam. Ahlai berjalan di antara puncak gunung. Matanya penuh kewaspadaan. Di sekelilingnya, yellow spring dead needle yang panjangnya beberapa kaki berputar terus-menerus. Pada tahun lalu, suku ini berkembang terlalu cepat. Dalam radius 10.000 mil, tidak ada satupun dewa ilusi. Berbicara sampai di sini, Ahlai mengepalkan tangannya. Matanya menyala-nyala, aku harus menjadi lebih kuat, lebih kuat lagi. Karena tidak ada satupun orang dalam jarak 10.000 km dari suku itu, aku akan datang ke tempat terlarang untuk menemukannya. He he, anak kecil, kamu punya nyali untuk datang ke sini. Apakah kamu di sini untuk membunuh dewa ilusi? Tiba-tiba, suara ambigu terdengar. Ahlai melompat dan melihat sekeliling. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dia sangat gugup. Dia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Seolah-olah suara itu datang dari segala arah. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam menerkam Ahlai dari belakang. Bayangan hitam itu mengulurkan tangan kanannya, dan lima cakar tajam terulur. Cakarnya panjangnya beberapa kaki, dan menusuk ke punggung Ahlai. Sebuah firasat buruk muncul di hati Ahlai. Dengan raungan rendah, jarum kematian musim semi kuning yang berputar di sekelilingnya memekik, menghalangi punggungnya. Ding! Suara tajam tiba-tiba terdengar. Lalu, Ahlai tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Jarum kematian musim semi kuning sebenarnya bergetar tanpa henti dan menunjukkan tanda-tanda retak. Penemuan ini membuat pikiran Ahlai terguncang. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, bahwa dia telah bertemu dengan Dewa Ilusi bentuk manusia yang legendaris. Berlari! Tanpa ragu sedikitpun, Ahlai langsung kabur. Dewa Ilusi Humanoid bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak saat ini. Pria feminin itu terkekeh dan dengan santai mengikuti di belakang Ahlai. Matanya dipenuhi ejekan. Pada saat yang sama, dia sesekali menggesekkan cakar kanannya dan melancarkan serangan, menyebabkan Ahlai kehabisan tenaga untuk menggunakan yellow string dead needle untuk menghadapi serangan pria feminin itu. Namun setiap kali ia menghadapi serangan pria feminin itu, Ahlai akan mengeluarkan setegup darah, wajahnya sepucat salju, dan seluruh tubuhnya akan gemetar. Pada saat ini, Zhuawan, yang semula duduk bersila di menara, tiba-tiba membuka matanya. Dia menggunakan tetesan air mata air kuning untuk merasakan bahwa seorang anggota suku yang mempraktikkan jari pembantaian mata air kuning berada dalam situasi genting. Jika itu adalah anggota suku biasa, Zhuawan tidak akan terlalu khawatir. Tetapi anggota suku yang berada dalam situasi genting ini mengandung 10.000 tetesan air mata air kuning yang akan sangat membantu Zhuawan. Begitu orang ini meninggal, 10.000 tetesan air mata air kuning ini akan terbuang percuma. Berbicara sampai di sini, Zhuawan melangkah keluar dari menara, berubah menjadi pelangi, dan langsung menghilang dari sukunya. Tuan, mengapa Anda keluar hari ini? Miaoye menatap ke langit, menyaksikan pelangi menghilang ke Cakrawala, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Pada saat itu, di dalam hutan lebat, Ahlai tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia terbang mundur dan menabrak banyak pohon. Ekspresinya putus asa dan wajahnya pucat. Jarum kematian musim semi kuning yang berputar di sekelilingnya sudah menjadi sangat redup. Membosankan sekali. Awalnya aku ingin bermain denganmu lebih lama lagi, tapi aku tidak menyangka kamu akan mati begitu cepat. Kalau begitu, kamu boleh mati dulu. Pria feminin itu dengan dingin menatap Ahlai, yang berada di ambang kematian, dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Tak lama kemudian, tangan kanannya meledak, dan segera, gumpalan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk cakar hitam besar yang melesat ke arah Ahlai. Melihat cakar hitam mendekat, mata Ahlai dipenuhi dengan keputus asaan, tapi dia sangat tidak mau menerima ini. Dia telah bekerja sangat keras untuk berkultivasi hingga tingkat seperti itu, tetapi dia akan mati karenanya. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Namun di hadapan kekuatan menakutkan pria feminin itu, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Saat ini, di hadapan pria feminin, dia seperti semut yang tidak berarti. Aku masih terlalu lemah. Ahlai tersenyum pahit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bang! Namun, saat cakar hitam itu turun, tiga pelangi terbang dan langsung menembus cakar hitam itu. Kemudian, ketiga pelangi itu terus terbang menuju pria feminin tanpa kehilangan momentum apapun. Pria feminin itu menyipitkan matanya dan melambaikan lengan bajunya. Gumpalan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, membentuk rantai hitam yang menjerat ketiga pelangi. Setelah terjerat oleh rantai hitam, ketiga pelangi itu langsung membeku. Baru pada saat itulah pria feminin menyadari bahwa ketiga pelangi itu sebenarnya adalah jarum kematian musim semi kuning. Saat Ahlai melihat tiga jarum kematian musim semi kuning, matanya langsung menampakkan cahaya yang tidak terdeteksi. Bahkan ada sedikitpun fanatisme di matanya. Dia tahu keberadaannya telah muncul. Huff. Tiga jarum saja tidak cukup. Merusak. Pria feminin itu dengan dingin mendengus dan mengepalkan tangan kanannya. Rantai yang menjerat jarum kematian musim semi kuning mulai menyusut, seolah ingin menghancurkan jarum kematian musim semi kuning menjadi bubuk. Tiga jarum saja tidak cukup. Suara dingin terdengar. Tak lama kemudian, lima jarum kematian musim semi kuning terbang dari jauh dan langsung membombardir rantai hitam itu. Rantai hitam itu segera runtuh. Pupil mata pria feminin itu menyusut dan dia dengan cepat mundur. Tekanan dari delapan jarum kematian musim semi kuning terlalu besar. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Ki hitam yang menggelinding keluar dari lengan bajunya dan akhirnya meletus menjadi binatang hitam raksasa yang menakutkan. Namun, binatang hitam raksasa itu tidak bertahan lama di bawah delapan jarum kematian musim semi kuning dan hancur menjadi bubuk. Namun, pria feminin menggunakan sedikit waktu ini untuk segera melarikan diri. Sayangnya, pria feminin itu tidak berhasil melarikan diri lama sebelum jalannya dihalangi oleh dua pedang panjang yang memancarkan terik matahari. Dengan erangan teredam, pria feminin itu terpaksa mundur beberapa langkah oleh kedua pedang panjang itu. Delapan jarum kematian musim semi kuning sangat cepat dan menembus pria feminin. Mata pria feminin itu melebar dan berubah total menjadi mayat kering. Kemudian, dia menabrak tanah dengan keras. Begitu pria feminin itu meninggal, sesosok tubuh perlahan keluar dari kehampaan dan mendarat tak jauh dari ahlay. Delapan jarum kematian musim semi kuning mengelilingi tubuhnya. Pedang yang dao pertama dan kesembilan juga terbang ke sisinya seperti penjaga paling setia. Ahlay memandangi sosok seperti dewa di depannya, dan fanatisme di matanya menjadi semakin kuat. Kemudian, tanpa mengiraukan luka-lukanya, dia tiba-tiba berlutut di tanah dan dengan emosional berkata, Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan nyawa saya. Zuawan mengangguk. Dia menatap jarum kematian musim semi kuning di samping ahlay dan berkata dengan acuh tak acuh, Untuk bisa memadatkan jarum kematian musim semi kuning, kamu tidak buruk. Kamu harus kembali sekarang. Aku khawatir tempat ini tidak akan damai. Menerima pujian Zuawan, ahlay begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Dia bersujud tiga kali dan diam-diam mundur. Setelah membunuh pria feminin, Zuawan memperoleh 2000 tetesan air mata air kuning. Kekuatan pria feminin ini sedikit lebih kuat daripada hantu humanoid yang muncul di suku Kintian. Namun, dia sedikit lebih lemah dari wanita berjubah hitam. Awalnya, Zuawan hanya memiliki tiga jarum kematian musim semi kuning. Namun, dalam setahun terakhir, suku Kintian berkembang terlalu cepat. Setiap orang telah membunuh hantu-hantu dan telah mengumpulkan banyak tetesan air mata air kuning. Miao Ye juga orang yang baik. Sesekali, dia akan memberi Zuawan setengah dari tetesan air mata air kuning yang diperoleh suku tersebut. Meskipun Zuawan pada dasarnya telah mengasingkan diri selama setahun terakhir, mengandalkan upeti suku tersebut, tetesan air mata air kuning miliknya meningkat dari hari ke hari. Sekarang, dia telah mengumpulkan lebih dari 80 ribu tetesan air mata air kuning. Gemuruh Tiba-tiba, seutas kabut hitam tiba-tiba melesat ke langit dari area yang dikelilingi oleh pegunungan yang tak terhitung jumlahnya di depan, dan membentuk pilar tornado yang hitam dan menakutkan. Banyak binatang buas dan ilusi muncul dari dalam pilar hitam seperti tetesan air hujan, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan dan menakutkan. Sepertinya telah terjadi sesuatu di tanah leluhur. Zuawan menyipitkan matanya, dia tidak memasuki tanah leluhur sendirian, melainkan dengan hati-hati kembali ke suku Kintian. Setelah Zuawan kembali ke sukunya, Miaoye bertanya dengan ekspresi khawatir, Tuan, apa yang terjadi di tanah leluhur? Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin tentang masalah ini. Mari kita tunggu dan lihat. Pilar hitam yang menjulang ke langit dari tanah leluhur tiba-tiba meledak dan runtuh. Kemudian, orang-orang dari suku Kintian terkejut menemukan bahwa hantu yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari pilar hitam, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas. Di depan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya, dua hantu humanoid mendekat dengan cepat. Hantu-hantu sedang menyerang. Kok bisa begitu banyak? Setidaknya ada beberapa ribu hantu-hantu, bukan. Terlebih lagi, ada dua hantu humanoid, ini. Melihat hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, orang-orang dari suku Kintian segera menjadi panik. Segera setelah itu, pandangan semua orang tertuju pada Zuowen. Zuowen melompat ke langit di atas suku itu. Dia dengan tenang memandangi manifestasi dewa yang menutupi langit dan bumi saat mereka bergegas mendekat, dan berkata dengan acuh tak acuh, Dewa manifestasi ini memperlakukanmu sebagai makanan, sebagai hewan ternak yang mereka pelihara di penangkaran. Jangan bilang kamu akan melanjutkan seperti ini. Mungkinkah kamu tidak ingin berubah? Tidakkah kamu ingin memperjuangkan nasibmu sendiri? Jika tidak mau, Anda bisa mundur dan terus menjadi hewan ternak seperti dulu. Jika ada yang ingin memperjuangkan takdirmu bersamaku, maka mereka yang rela mengorbankan nyawanya, majulah sekarang. Meskipun kata-kata ini acuh tak acuh, kata-kata itu bergemas seperti guntur di telinga semua orang di suku tersebut. Orang-orang yang awalnya panik tiba-tiba menjadi tenang. Benar, pada saat ini, hati mereka sangat tenang. Hidup seseorang bukan untuk mengikuti kehendak langit, tetapi untuk menentang langit dan mengendalikan nasibnya sendiri. Saya, Miao Ye, tidak rela terus menjadi anak domba yang menunggu untuk disembelih. Saya bersedia mengikuti Tuan dalam menentang langit dan melawan hantu-hantu. Miao Ye berdiri, matanya penuh tekat. Ahlai bersedia. Ahlai adalah orang kedua yang berdiri. Ngiyong bersedia. Kong Yi bersedia. 1717. Melihat anggota suku yang tidak takut mati, Zuawan bahkan melihat beberapa orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak di antara mereka, mereka juga menonjol. Dalam hati mereka, suku adalah rumah mereka, keyakinan mereka. Meski sebelumnya mereka takut pada dewa ilusi seperti harimau, demi melindungi rumah mereka, setiap orang rela mempertaruhkan nyawa. Sekalipun mereka tua, lemah, perempuan, dan anak-anak, antara rumah dan kehidupan mereka, mereka tanpa ragu memilih yang pertama. Saat semua orang di suku itu menonjol, jari pembantaian mata air kuning di tubuh Zuawan sepertinya telah menerima semacam resonansi. Seketika, delapan jarum kematian mata air kuning runtuh, berubah menjadi lebih dari 80 ribu tetesan air mata air kuning. Setiap tetesan-tetesan air mata air kuning mengeluarkan suara yang aneh. Tidak hanya Zuawan, tetesan air mata air kuning di suku Kintian juga terbang keluar, beresonansi dengan tetesan air mata air kuning di tubuh Zuawan. Suara yang beresonansi menjadi semakin keras, seolah-olah guntur turun dari sembilan langit, meledak dalam radius beberapa puluh ribu mil di sekitar suku Kintian. Zuawan juga tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Segera setelah itu, tetesan air mata air kuning terbang keluar dari tubuh suku Kintian dan berkumpul di udara, menyatu sepenuhnya dengan 80 ribu tetesan air mata air kuning yang dikeluarkan oleh Zuawan. Menabrak Dalam sekejap, banyak tetesan air mata air kuning membentuk aliran sungai, membentuk sungai mata air kuning yang sangat besar yang membentang sejauh 10 mil. Meskipun mata air kuning yang dibentuk oleh Zuawan jauh lebih kecil daripada mata air kuning yang dibentuk oleh jari pembantaian mata air kuning milik Daois Changlong, mata Zuawan dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa metode budidaya jari pembantaian mata air kuning yang sebenarnya bukanlah untuk individu, tetapi untuk seluruh kelompok. Ada batas kekuatan seseorang. Tidak peduli berapa banyak tetesan air mata air kuning yang dibunuh seseorang, berapa banyak tetesan air mata air kuning yang dapat mereka kumpulkan. Saat itu, dia telah melihat Daois Changlong menggunakan jari pembantaian musim semi kuning. Mata air kuning itu bisa mencapai sembilan langit dan sembilan dunia bawah. Mata air kuning begitu besar bahkan Zuawan pun merasakan jantungnya berdebar. Meskipun Zuawan cukup percaya diri, dia masih merasa akan sulit baginya untuk mengumpulkan begitu banyak tetesan air mata air kuning hanya dengan kekuatannya. Tapi sekarang, ketika dia melihat tetesan air mata air kuning melonjak keluar dari tubuh suku Kintian dan membentuk mata air kuning sepanjang 10 mil, mata Zuawan mengungkapkan sedikit pemahaman. Jadi cara pengumpulan tetesan air mata air kuning tidak bergantung pada individu, melainkan kelompok. Saat ini, Zuawan memikirkan banyak hal. Dia memikirkan tiga dunia yang ada di Azure Dragon Hall. Selain dunia ketiga, dunia pertama dan dunia kedua sama-sama berisi dunia kecil dengan banyak makhluk hidup di dalamnya. Mungkin, sebelum penganut Tao Changlong menghilang, tetesan air mata air kuning miliknya kemungkinan besar dikumpulkan dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di surga pertama dan kedua. Ini juga alasan mengapa penganut Tao Changlong mendirikan dunia kecil di Aula Changlong, dan mengapa ada begitu banyak makhluk hidup di dunia kecil. Selain itu, Zuawan dengan berani menebak bahwa dalam pertempuran saat itu, Daois Changlong mungkin telah menggunakan semua keahliannya dan menyerap semua tetesan air mata air kuning dari tubuh semua makhluk hidup di dua langit dan bumi. Oleh karena itu, jari pembantaian mata air kuning tidak ada di dua langit dan bumi. Tampaknya Taoise Changlong memang orang yang sangat bijaksana. Kedua langit dan bumi adalah tempat terbaik untuk mengembangkan jari pembantaian mata air kuning. Zuawan bergumam dengan suara rendah, matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, pria parubaya dan wanita berjubah hitam telah memimpin ribuan dewa ilusi ke beberapa ratus meter dari suku Kintian. Praktisi yang mendalam dibunuh olehmu, kan? Pria parubaya itu menatap Zuawan, yang melayang di udara, dengan aura pembunuh. Namun, setelah melihat mata air kuning sepanjang 10 mil yang mengelilingi Zuawan, mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia dapat merasakan bahwa 10 mil Yellow Springs mengandung energi yang sangat besar, dan energi ini menyebabkan pikirannya sedikit bergetar. Iya, akulah yang membunuh mereka. Zuawan melayang di atas mata air kuning, rambut panjang dan jubahnya berkibar tanpa angin. Matanya dipenuhi dengan fanatisme saat dia tertawa dan berkata, saya akhirnya tahu cara mengolah jari pembantaian mata air kuning. Hari ini, saya akan membiarkan Anda para dewa ilusi melihat kekuatan sebenarnya dari jari pembantaian mata air kuning. Saat dia berbicara, Zuawan menunjukkan dengan jarinya. Segera, mata air kuning di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan kemudian mengembun menjadi jari sepanjang beberapa ratus meter di atas Zuawan. Garis-garis di permukaan jari ini terlihat jelas, seolah-olah itu adalah jari manusia sungguhan. Pusaran kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan jari. Jika diperhatikan dengan seksama, pusaran ini sebenarnya terus-menerus memutar lingkaran kuning reinkarnasi, dan berisi reinkarnasi hidup dan mati. Membantai jari mata air kuning. Zuawan maju selangkah dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas dewa ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Kekosongan di sekitar jari besar itu runtuh sedikit demi sedikit, dan tersapu kembali ke dalam kehampaan. Saat jari Zuawan jatuh, ruang dalam jarak beberapa ribu kaki di sekitar ribuan dewa ilusi runtuh. Sebuah lubang hitam besar perlahan muncul dari kehampaan, dan jari yang berisi siklus hidup dan mati tiba-tiba jatuh dari lubang hitam. Itu seperti gunung besar yang runtuh. Bang! Saat jari itu jatuh, suara ledakan terus menerus terdengar. Segera setelah itu, ribuan dewa ilusi meledak menjadi kabut berdarah di bawah pemboman jari. Kabut berdarah diserap oleh jari, dan kekuatan jari meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Apa? Langkah macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan? Wanita berjubah hitam dan pria parubaya mendengus dan tidak punya pilihan selain mundur beberapa ribu langkah. Melihat ribuan dewa ilusi yang mereka bawa diledakan menjadi sampah oleh jari pembantaian mata air kuning, keduanya terkejut sekaligus marah. Gemuruh! Dalam sekejap, ribuan dewa ilusi dimusnahkan, dan dosa yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh jari pembantaian mata air kuning. Jari tersebut mulai tumbuh, dan akhirnya berkembang hingga berukuran ribuan meter. Zuawan maju selangkah dan mendarat di ujung jari. Tatapannya acu-ta'acu saat dia menatap wanita berjubah hitam dan pria parubaya, yang terus-menerus mundur. Dia seperti seorang kaisar tertinggi dan agung yang memandang rendah mereka berdua. Mati! Zuawan menghentakkan kakinya, dan jari pembantaian mata air kuning seperti binatang purba raksasa yang menyapu pria parubaya dan wanita berjubah hitam. Kemanapun jari itu lewat, ruang itu runtuh, dan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Tatapan pria parubaya dan wanita berjubah hitam itu suram. Keduanya saling memandang dan mengungkapkan ekspresi tegas. Tolong aku! Pria parubaya itu dengan dingin menatap wanita berjubah hitam itu. Yang terakhir menggigit ujung lidahnya dan melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Seketika, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan dia memuntahkan setegup darah. Segera, kabut hitam menggeliat dan mengebor ke dalam tujuh lubang pria parubaya itu, dan auranya meroket. Penyusup harus mati. Tatapan pria parubaya itu dingin. Dia meraih kekosongan itu dengan tangan kanannya, dan segera, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pedang besar. Dia menginjak udara dan tiba di depan jari itu dalam sekejap. Kemudian, dia memegang pedang besar di tangannya dan menebasnya. Bang! Sabre Ki yang sangat besar menyapu udara dan menghantam jari dengan keras. Seketika, ledakan mengerikan terjadi. Segera, pupil mata pria parubaya itu menyusut ketika dia menyadari bahwa pedang Ki yang menakutkan telah meledak di jarinya. Dan riak energi yang mengerikan meletus. Ruang di sekitarnya hancur, dan pria parubaya itu mengerang teredam dan mundur terus-menerus. Tatapan Zuawan menjadi lebih dingin. Kaki kanannya bersembunyi di jari, dan tiba-tiba, jari pembantaian mata air kuning meletus dengan kekuatan yang menakutkan, mengalahkan pedang Ki milik pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dia memegang pedang besar di tangan kanannya secara horizontal di depannya, dan jari pembantaian mata air kuning kebetulan berada di depan pedang itu. Pria parubaya itu mundur lagi dan lagi hingga jaraknya puluhan ribu meter. Segera, dia mengeluarkan seteguk darah. Mati! Tatapan Zuawan melonjak karena niat membunuh. Dia menamparkan tangan kanannya, dan pusaran di permukaan jari pembantaian mata air kuning menghasilkan kekuatan robek yang mengerikan. Kekuatan sobeknya terlalu mengerikan. Pria parubaya itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia terkoyak oleh kekuatan robek. Dia meledak menjadi awan kabut darah. Kemudian, jari pembantaian mata air kuning menyerap dosa-dosa tersebut, menyebabkan jari pembantaian mata air kuning menjadi semakin besar. Wajah wanita berjubah hitam itu pucat. Saat ini, Zuawan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, jari pembantaian mata air kuning Zuawan jauh lebih menakutkan dibandingkan tahun lalu. Tanpa ragu, wanita berjubah hitam itu melarikan diri menuju tanah leluhur. Dia tidak berani menghadapi Zuawan secara langsung. Zuawan menatap wanita berjubah hitam yang melarikan diri itu, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Dia terbang melintasi langit dengan jari pembantaian mata air kuning dan mengikuti di belakang wanita berjubah hitam itu. Orang-orang dari suku Kintian menatap kosong pada pemandangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa jari pembantaian mata air kuning yang mereka keluarkan bersama akan menjadi begitu kuat. Tuanku mungkin berencana meminjam kekuatan jari pembantaian mata air kuning untuk bergegas ke tanah leluhur. Miaoye berkata dengan tatapan yang rumit. Dia tahu betul bahwa Zuawan tidak pantas berada di sini. Jika Zuawan benar-benar berhasil membobol tanah leluhur, maka akan sulit baginya untuk melihat Zuawan lagi di masa depan. Wanita berjubah hitam itu dengan cepat sampai di lubang hitam di kedalaman gunung. Dia melirik ke arah Zuawan dan jari pembantaian mata air kuning di bawah kakinya. Mata indahnya dipenuhi dengan tekat. Dia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giok dan berkata dengan suara yang dalam, Hentikan orang ini. Begitu dia mengatakan itu, dewa ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut hitam di lubang hitam. Kemudian, dewa ilusi ini meledak menjadi api hitam yang membubung ke langit. Api hitam itu terlalu besar. Mereka membubung ke langit dan berkumpul menjadi naga api hitam besar. Naga hitam itu melompat, meraung ke langit, dan bergegas menuju Zuawan. Zuawan memandangi naga api hitam yang berlari ke arahnya. Dia mencibir dan berkata, langkah yang sama tidak lagi efektif terhadap saya. Ketika Zuawan memasuki lubang hitam tingkat sembilan, dia terpaksa mundur oleh api hitam wanita berjubah hitam itu. Namun kini, jari pembantaian mata air kuning tidak lagi sama seperti dulu. Bagaimana bisa ia takut pada naga api hitam? Jari pembantaian mata air kuning menunjuk dan mendarat di atas naga api hitam. Segera, naga api hitam itu mengeluarkan tangisan sedih dan hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dosa-dosa di dalamnya semuanya diserap oleh jari pembantaian mata air kuning. Mata wanita berjubah hitam itu dipenuhi ketakutan. Tanpa pikir panjang, dia bergegas ke lubang hitam. Zuawan saat ini terlalu menakutkan. Dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawannya. Suara mendesing. Zuawan menginjak jari pembantaian mata air kuning dan mengebor lubang hitam tanpa ragu-ragu. 1718. Mata indah wanita berjubah hitam itu dipenuhi kepahitan. Pada saat ini, jari mata air kuning pembantaian di bawah kaki Zuawan hanyalah sebuah mesin pembunuh. Kemanapun ia lewat, tidak peduli berapa banyak dewa ilusi yang ada, mereka tidak dapat menghentikannya dan roboh satu demi satu. Saat ini, wanita berjubah hitam tidak berani melihat ke belakang. Dia khawatir jika dia menoleh ke belakang, pria acuh-ta'acuh di belakangnya akan menyusulnya. Saat itu, dia mungkin benar-benar mati. Bang! Bang! Jari pembantaian mata air kuning sangat cepat. Itu seperti pelangi panjang yang terus-menerus bergerak ke kedalaman lubang hitam. Dimulai dari lapisan pertama hingga lapisan kesembilan. Kemanapun ia lewat, para dewa ilusi tidak dapat menghentikannya. Wanita berjubah hitam dengan cepat sampai di depan pintu batu putih di kedalaman lapisan kesembilan. Berdiri di depan pintu, mata indahnya dipenuhi tekat. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, semua dewa ilusi di lapisan kesembilan mengeluarkan tangisan sedih dan meledak menjadi kumpulan api hitam yang menakutkan satu demi satu. Api hitam meluap dan mulai menyatu. Pada akhirnya, itu berubah menjadi lautan api hitam yang memenuhi langit. Dengan keras, ia bergegas menuju Zuawan, yang baru saja memasuki lapisan kesembilan. Setelah melakukan semua ini, wanita berjubah hitam itu berbalik. Tangannya yang seperti batu giok berulang kali mengetuk pintu batu putih. Segera setelah itu, tonjolan melingkar putih di tengah pintu batu putih itu runtuh, memperlihatkan retakan yang tidak terdeteksi. Seluruh tubuh wanita berjubah hitam itu mulai runtuh menjadi awan kabut hitam. Segera setelah itu, dia mengikuti celah itu dan menghilang di depan pintu batu putih. Ketika kabut hitam yang diubah oleh wanita berjubah hitam itu menghilang ke dalam celah, retakan itu mulai menutup. Tonjolan melingkar sekali lagi muncul di tengah pintu batu putih. Begitu wanita berjubah hitam itu menghilang ke dalam pintu batu putih, mata Zuawan menyipit. Matanya menunjukkan jejak cahaya yang tak terlihat. Di saat yang sama, lautan api hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi mendekat. Zuawan berjongkop di jari mata air kuning pembantaian dan menekankan tangan kanannya ke permukaan jarinya. Segera setelah itu, tetesan air mata air kuning melayang dan membentuk penghalang cahaya kuning di depan Zuawan. Setelah melakukan semua ini, mata Zuawan menjadi dingin. Dengan berpikir, jari mata air kuning pembantaian di bawah kakinya tidak hanya berkurang kecepatannya, tetapi juga meningkatkan kecepatannya. Jari mata air kuning pembantaian langsung terjun ke lautan api hitam. Seketika, pusaran kuning yang lebih mengerikan muncul di permukaan. Kekuatan hisap yang sangat besar, jari mata air kuning, menyedot jari mata air kuning, studio, dan reinkarnasi di sekitarnya. Meskipun jari mata air kuning pembantaian adalah studio kekuatan hisap jari mata air kuning hitam yang sangat besar, lautan api hitam terus-menerus melemahkan studio jari mata air kuning-kuning. Kebuntuan ini hanya berlangsung selama setengah dupa sebelum lautan api hitam yang tak terbatas itu benar-benar runtuh. Jari pegas kuning pembantaian melesat keluar seperti pesawat ulang-alik, bergerak melalui kehampaan saat itu langsung meledak menuju pintu batu putih. Sepuluh negeri terlarang iblis, lima negeri dingin mutlak. Segera setelah dia mengatakan itu, kekosongan di bawah zuawan terbelah, dan tangan iblis raksasa berwarna biru es mengulurkan tangan dan memblokir ekor jari pembantaian dunia bawah. Kemudian, ia berayun dengan keras. Suara mendesing. Kecepatan jari mata air kuning pembantaian meningkat secara eksplosif sekali lagi. Kemanapun ia lewat, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menyerang wajah zuawan. Itu bahkan memberi zuawan perasaan ilusi ruang waktu. Pada saat itu, kecepatan jari mata air kuning pembantaian hampir mencapai titik di mana ia dapat menghancurkan ruang itu sendiri. Kemanapun ia melewatinya, ruang di sekitarnya akan hancur. Gemuruh. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, jari mata air kuning pembantaian menghantam pintu batu putih di depannya dengan keras, dan segera setelah itu, suara gemuruh meletus. Suara gemuruh terus-menerus dan tak ada habisnya, terngiang-ngiang di telinga zuawan. Seolah-olah ribuan bom meledak pada saat bersamaan. Kemudian, badai berbentuk cincin yang mengerikan muncul di sekitar jari pembantaian neraka dan pintu batu putih. Pintu batu putih itu bergetar hebat, dan bahkan retakan muncul di permukaannya. Namun, itu tidak runtuh karena hal itu. Tatapan zuawan sedingin pisau. Dia mengarahkan tangan kanannya ke mata iblis di antara kedua alisnya dan berteriak dengan suara rendah, sepuluh tanah terlarang iblis, enam batu nisan absolut. Ledakan, 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 cahaya yang sangat hitam tiba-tiba keluar dari mata iblis dan meledak ke dalam kehampaan di bawah zuawan. Segera setelah itu, area kehampaan yang luas runtuh, dan batu nisan yang mengerikan meledak dari dalam. Ada terlalu banyak batu nisan, seolah-olah bisa mengubur siapapun. Mengikuti di belakang batu nisan adalah tangan setan raksasa berwarna ungu. Ketika tangan ungu raksasa itu terulur, batu nisan yang meledak seperti badai yang terus-menerus berputar mengelilingi tangan ungu raksasa itu. Suara mendesing. Tangan ungu raksasa itu sangat cepat, dan dalam sekejap, ia memblokir ekor jari pembantaian neraka. Tiba-tiba, jari pembantaian neraka meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini terlalu menakutkan, dan retakan di permukaan pintu batu putih meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh pintu batu putih itu tertutup retakan. Merusak. Zuawan melontarkan kata ini dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, batu nisan di belakangnya mulai runtuh. Tangan iblis yang terulur dari batu nisan memiliki urat biru yang menyembul, dan kekuatannya meningkat hingga ekstrim. Ledakan. Tiba-tiba, pintu batu putih itu runtuh, dan Zuawan menginjak jari pembantaian neraka dan langsung mendobrak pintu itu, masuk ke dalam. Asap dan debu memenuhi udara. Tatapan Zuawan sangat waspada, dan seluruh tubuhnya waspada. Namun, ketika dia mendobrak pintu hingga terbuka, dia menemukan bahwa di balik pintu batu putih itu sangat sunyi. Saat asap dan debu perlahan menghilang, Zuawan melihat sekeliling, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tempat ini adalah ruangan batu yang agak besar, dan di atas ruangan batu itu terdapat deretan pilar besi yang sangat rapi. Pilar-pilar besi ini memanjang dari satu ujung ruangan batu ke ujung lainnya, dan cincin-cincin besi digantung pada pilar-pilar besi tersebut. Di bawah cincin besi itu ada rantai besi, dan di ujung rantai besi itu ada duri berbentuk bulan sabit. Di duri itu ada mayat yang layu. Duri itu menembus leher mayat dan keluar dari belakang kepala. Pemandangan ini seperti seekor babi mati yang digantung pada duri di rumah jagal. Namun, yang digantung di duri itu bukanlah bangkai babi, melainkan mayat manusia. Apalagi tidak hanya ada satu mayat yang tergantung di ruangan batu itu, tapi banyak sekali. Zhuawan menoleh, dan jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus. Yang lebih mengejutkan Zhuawan adalah mayat-mayat ini secara samar-samar menampakkan aura yang membuatnya merasa terancam. Terlebih lagi, aura ini sudah tidak asing lagi bagi Zhuawan, karena dia pernah merasakannya pada roh primordial Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei. Benar, mayat-mayat ini sebenarnya memiliki aura roh primordial. Mungkinkah ini semua adalah mayat abadi? Memikirkan dugaan ini, tubuh Zhuawan bergetar, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak kurang dari beberapa ratus mayat di ruangan batu ini. Mungkinkah semuanya adalah mayat abadi? Bukankah ini terlalu menakutkan? Bahkan jika semua orang suci surgawi di seluruh dataran tengah dijumlahkan, jumlah mereka mungkin tidak akan sebanyak itu, bukan? Tapi ada ratusan mayat abadi di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiaohei berubah menjadi cahaya hitam dan melayang di depan Zhuawan, menatap dengan sungguh-sungguh keratusan mayat abadi yang tergantung di ruangan batu seperti ternak. Ini semua adalah seniman bela diri kuno. Saya tidak menyangka mereka akan mati di sini. Terlebih lagi, sepertinya mereka disiksa sampai mati. Xiaohei menghela nafas pelan dan perlahan menuju ke Immortal Course terdekat. Cakar kecilnya menjangkau perut mayat abadi, dan ekspresi terkejut segera muncul di matanya. Zhuawan secara alami menyadari ekspresi aneh di wajah Xiaohei dan bertanya, ada apa? Xiaohei terdiam beberapa saat dan tidak menjawab pertanyaan Zhuawan. Sebaliknya, ia menyapu ke arah mayat abadi lainnya, dan cakar kecilnya juga menjangkau ke dalam perut mayat abadi. Kejutan di matanya menjadi semakin intens. Setelah mencari beberapa mayat abadi, Xiaohei tiba-tiba melihat ke arah Zhuawan dan menghela nafas pelan, kamu akan tahu ketika kamu memeriksa dantian dari mayat abadi ini. Aku khawatir tempat ini bukanlah tempat yang baik. Zhuawan tampak terkejut dan datang ke hadapan mayat abadi. Tangan kanannya meraih perut mayat abadi, dan kemudian matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius. Dia mundur beberapa langkah dan mengerutkan kening, roh primordial dari mayat abadi ini masih ada. Namun, hampir semuanya layu, seolah-olah akan hilang kapan saja. Iya, roh primordial dari mayat abadi ini masih ada. Secara umum, roh primordial dari orang suci abadi dapat terhunus seluruhnya, dan mereka juga dapat menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Namun, roh primordial dari mayat abadi ini semuanya ada di dantian, dan tak seorang pun menggunakan roh primordial mereka untuk melarikan diri. Berbicara sampai di sini, Xiaohei menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya khawatir para orang suci abadi ini tidak mati saat itu. Mereka hanya tergantung di sini, dan roh primordial di dantian mereka di penjara, tidak dapat pergi. Alasan mengapa mereka melakukan ini mungkin untuk menyerap energi roh primordial dari orang suci abadi ini. Namun, saya tidak tahu untuk siapa energi ini. Mata Zuawan juga menunjukkan ekspresi serius. Tempat ini sungguh aneh, dan memberinya perasaan suram. Meskipun orang suci abadi yang tergantung di ruang batu semuanya mati, dia selalu merasa seperti sedang di mata-matai. Nak, mayat abadi ini adalah kesempatan besar untukmu. Xiaohei terbang ke bahu Zuawan dan memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Namun, Zuawan bingung dan bertanya, apa maksudmu? Roh primordial dari mayat abadi ini masih ada. Meskipun sebagian besar energi mereka telah diserap dan mereka menyusut, roh primordial tetaplah roh primordial. Jika Anda mengekstrak semua roh primordial dari mayat abadi ini dan menggunakan devoring teknik terlarang kutukan untuk membuat bom roh primordial, kekuatan bomnya akan sangat hebat, bukan? Kata Xiaohei. Zuawan tertegun, dan kemudian menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia berkata dengan suara rendah, mengapa aku tidak memikirkannya. Roh primordial dari mayat abadi ini telah terperangkap di dantian mereka selama hampir 10 ribu tahun. Teknik pemenjaraan di dalam telah lama dipatahkan. Jika saya tidak mengembangkan teknik terlarang kutukan melahap, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun. Namun, saya memiliki teknik terlarang kutukan melahap, jadi ini bukan masalah bagi saya. Namun, jika saya mengekstraksi roh primordial dari mayat abadi ini tanpa izin, apakah saya akan ditemukan oleh penguasa tempat ini? 1719. Mata Zuawan berkedip, meskipun dia sedikit takut, dia tidak berencana untuk melepaskan roh primordial ini. Lagi pula, jika roh primordial ini menciptakan bom roh primordial, mereka tidak akan lebih lemah dari roh primordial Lei Qingtian dan Jiang Suomei. Namun, sebelum itu, aku perlu memeriksa ruangan batu ini secara menyeluruh, untuk berjaga-jaga. Saat dia berbicara, Zuawan perlahan berjalan ke dalam ruangan batu. Tidak ada aliran udara di ruangan batu ini, jadi harus ditutup rapat. Zuawan berjalan di sepanjang mayat yang digantung. Matanya penuh kewaspadaan. Dia pernah merasakan perasaan memata-matai di ruangan batu sebelumnya, dan sekarang perasaan itu semakin kuat. Wanita berjubah hitam memasuki ruangan batu ini sebelumnya. Pemilik mata-mata itu mungkin wanita berjubah hitam, kan? Mata Zuawan berkedip karena kedinginan. Bagaimanapun, ini adalah sarang wanita berjubah hitam. Wanita berjubah hitam pasti lebih mengenal tempat ini daripada dirinya. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat dan memata-matainya. Meskipun Zuawan cukup tertarik dengan roh primordial dari mayat abadi di sini, jika dia tidak menemukan wanita berjubah hitam, dia tidak akan dapat memurnikan roh primordial dalam mayat abadi ini dengan damai. Melewati barisan mayat abadi, Zuawan dengan cepat mencapai ujung ruangan batu. Di ujung ruangan batu ada dinding tertutup. Dinding ini terbuat dari batu bata berwarna hijau pucat. Selain itu, saat dia berjalan melewati barisan mayat abadi, Zuawan menemukan bahwa roh primordial di mayat abadi di ruangan batu ini tidak terlalu kuat. Meskipun telah diserap, tekanan roh primordial tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa mayat abadi di sini seharusnya adalah dewa duniawi ketika mereka masih hidup. KKK Tiba-tiba, suara roda gigi yang berputar tiba-tiba terdengar di ruangan batu. Murid Zuawan menyusut ketika dia menemukan bahwa rantai yang jatuh pada pilar besi di sekitar ruangan batu telah terbuka. Mayat abadi yang awalnya tergantung di udara langsung jatuh ke tanah. Apa yang membuat Zuawan mengerutkan kening adalah setelah mayat abadi jatuh ke tanah, mereka mulai menggeliat dan mata tertutup mereka tiba-tiba terbuka. Ini adalah sepasang mata merah yang berisi cahaya haus darah. Ratusan mayat abadi menopang tubuh mereka dan berdiri. Ratusan mata merah tertuju pada Zuawan, bahkan Zuawan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Penyusup, kamu berani memasuki lantai sepuluh. Kamu benar-benar berani. Sayangnya, tempat ini tidak begitu mudah untuk dimasuki. Kamu harus bersiap untuk mati. Tiba-tiba, di tengah langit-langit ruangan batu, sebuah batu bata yang hampir tidak terdeteksi menonjol. Kabut hitam perlahan menyebar, memperlihatkan wanita berjubah hitam. Siu, ada mekanismenya. Adalah, siu-siu yang kesepuluh. Melihat batu bata yang menonjol, Zuawan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Sebelumnya, wanita berjubah hitam ini memasuki lantai sepuluh melalui batu bata yang menonjol di tengah pintu batu putih. Sekarang, dia keluar melalui batu bata yang menonjol di bagian atas ruangan batu. Mungkin ada dunia lain di atas ruangan batu itu. Ya, masih ada level ke-11 dan ke-12, tapi Anda tidak akan bisa memasuki tempat itu. Ini akan menjadi kuburanmu. Wanita berjubah hitam itu tertawa dengan kejam. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Di bawah kendalinya, kabut hitam berubah menjadi garis hitam tipis. Garis tipis ini seperti pesawat ulang alik yang terbang dengan cepat dan benar-benar terhubung dengan rantai di belakang kepala ratusan mayat abadi. Tiba-tiba, mata ratusan mayat abadi memancarkan cahaya merah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raungan mereka seperti suara binatang buas, terdengar sangat mengerikan. Namun, wanita berjubah hitam itu harus membayar harga untuk mengendalikan ratusan mayat abadi. Wajahnya menjadi lebih pucat. Awalnya, dia memberikan sebagian kekuatannya kepada pria parubaya. Kemudian, di bawah pengejaran Zuawan, dia menggunakan banyak kekuatannya untuk membuat dewa ilusi di lubang hitam memblokir Zuawan. Dapat dikatakan bahwa wanita berjubah hitam itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan dia hanya bisa mengendalikan beberapa ratus mayat abadi ini. Mati. Saat ini, mata wanita berjubah hitam itu dipenuhi dengan kebencian. Dengan lambayan tangannya, ratusan mayat abadi di bawah terbang seperti serigala dan serigala, langsung membungkus Zuawan lapis demi lapis. Mata Zuawan penuh dengan keseriusan. Dengan hentakan kaki kanannya, jari pembantaian mata air kuning besar yang menerobos ke dalam ruangan batu tiba-tiba runtuh, berubah menjadi bola besar air mata air kuning. Seperti air terjun terbalik, air terjun itu tergantung di depan Zuawan, membentuk pertahanan yang cukup kuat. Ledakan. 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 Ratusan mayat abadi berjatuhan satu demi satu di mata air kuning, memercihkan tetesan air kuning yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, jumlah mata air kuning di tubuh Zuawan sangat besar. Karena dia telah mengumpulkan semua tetesan air mata air kuning dari suku Kintian, dia sekarang memiliki lebih dari 500 ribu tetes. Kekuatan jari pembantaian musim semi kuning juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, ada ratusan mayat abadi di depannya. Mayat abadi ini semuanya adalah dewa duniawi yang terkenal ketika mereka masih hidup. Sekalipun mereka telah mati selama bertahun-tahun, tubuh mereka layu dan roh primordial mereka layu, namun kekuatan dewa duniawi tidak lemah. Satu atau dua Zuawan mungkin tidak takut, tetapi ratusan mayat abadi duniawi yang menakutkan, bahkan dengan jari pembantaian musim semi kuning Zuawan, agak sulit untuk ditolak. Bang! Mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya memercik. Pertahanan air terjun mata air kuning tampaknya berada dalam bahaya saat ini. Itu berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Setelah 10 napas waktu, air terjun mata air kuning runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Ratusan mayat abadi sebenarnya telah membuka lubang selebar beberapa meter. Selanjutnya, mayat abadi melonjak ke air terjun mata air kuning satu demi satu, langsung menenggelamkan sosok Zuowen. 10 jari wanita berjubah hitam itu bergerak. Meskipun wajahnya sangat pucat dan bahkan tubuhnya yang halus menunjukkan tanda-tanda roboh, matanya dipenuhi kegilaan dan kebencian. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, di bawah serangan gabungan dari ratusan mayat abadi, kamu masih harus menanggung keluhan. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Maaf, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Suara acuh tak acuh terdengar. Ekspresi wanita berjubah hitam itu berubah drastis, dan senyuman di wajahnya benar-benar membeku. Dia tidak asing dengan suara ini. Itu adalah suara si penyusup. Saat dia hendak menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia tidak tahu kapan, tapi tubuhnya sebenarnya ditutupi oleh segel kutukan dalam jumlah besar. Segel kutukan ini tersusun dalam pola misterius di permukaan tubuhnya, seolah membentuk formasi pembatas yang sangat menakutkan, memenjarakannya di tempat ini. Kapan kamu muncul di belakangku? Siapa orang itu tadi? Pupil mata wanita berjubah hitam itu mengecil. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat Zuawan di belakangnya, mengenakan jubah longgar, perlahan berjalan di udara. Zuawan tersenyum tipis dan berkata, Orang itu tadi juga saya, dan orang ini juga saya. Begitu dia selesai berbicara, air terjun mata air kuning di depannya langsung runtuh, dan sebuah aula luas muncul. Mayat abadi yang terbang di atasnya langsung terlempar. Di aula, Zuawan lainnya berdiri dengan tenang. Orang yang berdiri di aula Azuray Dragon adalah tubuh utama Zuawan, dan kali ini, orang yang menggunakan segel kutukan pemakan untuk mengebak wanita berjubah hitam itu adalah dopelganger kekuatan mental Zuawan. Sejak Zuawan merasakan perasaan di mata-matai, Zuawan sudah mulai waspada, jadi dia diam-diam memisahkan dopelganger kekuatan mentalnya dari tubuh utamanya. Tubuh utamanya berada di tempat terbuka, dan kembarannya berada di kegelapan. Bisa dibilang tubuh utamanya seperti umpan, dan tujuannya adalah untuk memancing keluar wanita berjubah hitam yang bersembunyi di kegelapan, sementara dopelgangernya menunggu kesempatan. Ketika wanita berjubah hitam itu muncul, dia menggunakan segel kutukan melahap untuk menyegel wanita berjubah hitam itu dengan kecepatan kilat. Si dopelganger melambaikan lengan bajunya, dan benang hitam yang tumbuh dari ujung jari wanita berjubah hitam itu tiba-tiba putus. Banyak mayat abadi di ruang batu juga berhenti di tempatnya seolah-olah waktu telah berhenti. Jadi begitu, kamu pernah bermain-main denganku sebelumnya. Wanita berjubah hitam itu tersenyum pahit. Dia tidak bodoh. Dia segera meluruskan rangkaian kejadian dan mengetahui bahwa dia telah dibodohi. Kami, empat utusan dunia bawah, semuanya telah jatuh ke tanganmu. Aku benar-benar tidak menyangka ini, kata wanita berjubah hitam itu dengan getir. Empat utusan dunia bawah. Zuawan menyipitkan matanya. Dia teringat tiga manusia dewa ilusi yang telah dia bunuh sebelumnya. Ditambah wanita berjubah hitam di depannya, mereka berjumlah empat orang. Jelas sekali, empat utusan dunia bawah seharusnya adalah empat dewa ilusi manusia termasuk wanita berjubah hitam. Baru saja, kamu bilang ada dua lantai di atas ruangan batu itu. Bawa aku ke dua lantai itu. Zuawan berkata dengan acu tak acu, nadanya penuh dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Wanita berjubah hitam itu dengan dingin melirik ke arah Zuawan dan berkata, Menurutmu apa yang akan saya lakukan? Saya menyarankan Anda untuk menyerap pada ide ini. Bawa aku ke sana, dan kamu bisa hidup. Kalau tidak, kamu akan segera mati. Zuawan tidak berbicara omong kosong dengan wanita berjubah hitam itu. Dengan ujung jari kanannya, tetesan mata air kuning mengembun menjadi jarum kematian mata air kuning dan menusuk ke arah dahi wanita berjubah hitam itu. Pupil wanita berjubah hitam itu menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak menyangka penyusup di depannya begitu tegas. Dia tidak memberinya ruang untuk bernegosiasi dan bermaksud membunuhnya. Merasakan mendekatnya jarum kematian musim semi kuning dan niat membunuh di mata Zuawan, hati wanita berjubah hitam itu dipenuhi ketakutan. Dia buru-buru berkata, Jangan bunuh aku. Tidak mudah bagiku untuk berevolusi dari dewa ilusi menjadi dewa ilusi manusia. Tolong jangan bunuh aku. Jika kamu tidak ingin mati, bawa aku ke lantai sebelas dan dua belas. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Wanita berjubah hitam itu gemetar dan buru-buru berkata, Aku akan mengantarmu ke sana. Aku hanya meminta kamu jangan membunuhku. Zuawan mengamati wanita berjubah hitam itu dalam-dalam dan segera menyingkirkan jarum kematian musim semi kuning. Di saat yang sama, tangan kanannya membentuk segel di tubuh wanita itu dan dia bisa bergerak bebas. Namun, wanita berjubah hitam itu dengan getir menyadari bahwa meskipun dia bisa bergerak bebas sekarang, kekuatan di tubuhnya disegel oleh kutukan. Tidak mungkin dia menggunakan kekuatannya. Setelah melepaskan wanita berjubah hitam itu, mata Zuawan berkedip dan dia bertanya, Sekarang, kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur, bukan? Selain empat utusan dunia bawah, apa lagi yang ada di tempat ini? Wanita berjubah hitam mengatupkan giginya dan menghela nafas. Selain empat utusan dunia bawah, ada juga Yang Mulia Ratu. Namun, Yang Mulia Ratu sekarang sedang berkultivasi secara tertutup. Kami mengambil inisiatif untuk mengepung dan memusnahkanmu. Yang Mulia tidak mengetahui hal ini. Yang Mulia Ratu, Zuawan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Ratu ada di tempat ini, jadi dia terus bertanya, Lalu, dimanakah tempat ini? Wanita berjubah hitam itu memandang Zuawan dengan heran dan berkata, Ini adalah tubuh Luo Yanjing. Kamu telah membobolnya namun kamu tidak tahu di mana tempat ini. Luo Yanjing, itu adalah Luo Yanjing. 1720 Pada saat ini, alis Zuawan berkerut. Di laut, Xiao Hei dan Cheng Huang tampak gempar. Mereka berdebat dengan ribut dan terlihat sangat gelisah. Zuawan segera menyadari bahwa apa yang disebut Paus Luo Yan ini tidak sederhana, Jadi dia bertanya dalam hatinya, Xiao Hei, Xiao Huang, apakah kalian berdua tahu Paus Luo Yan ini? Pada saat ini, emosi Xiao Hei dan Cheng Huang yang melonjak sedikit meredah. Xiao Hei menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tahu, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Pantas saja aku tidak mengenali tempat ini. Ternyata ini adalah bagian dalam Paus Asap. Namun, kenapa apakah formasi teleportasi mengirim kita ke bagian dalam Paus Asap? Mungkin jalan keluar dari susunan teleportasi tersedot ke dalam tubuh Paus Luo Yan karena suatu alasan. Itu sebabnya Zuawan muncul di tubuh Paus Luo Yan setelah memasuki susunan teleportasi. Bagaimanapun, Paus Luo Yan sangat rakus, Cheng Huang berkata dengan tenang. Xiao Hei mengangguk. Penjelasan Cheng Huang paling masuk akal, tapi Zuawan masih bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa itu Paus Asap? Dia sebenarnya memiliki dunia kecil di dalam tubuhnya, ini. Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam, mari kita bicara tentang Paus Asap ketika saatnya tiba. Setelah kamu benar-benar keluar dari Paus Asap, Raja Naga ini akan memberitahumu asal usul Paus Asap ini. Orang ini terkait erat dengan Paus Asap. Perang sepuluh ribu tahun yang lalu. Meskipun Zuawan memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, karena Xiao Hei berkata demikian, Zuawan tentu saja tidak bertanya. Sepertinya jika dia ingin mengetahui asal muasal Luo Yan Jing, dia harus keluar. Baru saja, perubahan psikologis Zuawan selesai dalam sekejap. Meski ada perubahan pada ekspresinya, namun tidak banyak berubah. Terlebih lagi, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, sehingga wanita berjubah hitam itu tidak melihat petunjuk apapun. Aku tidak bermaksud mengganggu, jadi wajar saja kalau aku tidak tahu di mana tempat ini, kan? Zuawan berkata dengan tenang. Wanita berjubah hitam itu menganggup dan tidak bertanya lebih jauh. Dia melanjutkan, dengan wewenangku saat ini, aku hanya bisa membawamu ke lantai sebelas. Sedangkan untuk lantai dua belas, aku tidak bisa memasukinya. Mengapa? Zuawan bertanya dengan cemberut. Karena lantai dua belas adalah tempat ratu mengasingkan diri kali ini. Terlebih lagi, hanya ratu yang bisa memasuki tempat itu. Jika kamu tidak ingin mati, aku sarankan kamu untuk tidak memasuki lantai dua belas. Itu bukan tempatnya. Kamu boleh masuk, kata wanita berjubah hitam itu. Eksistensi macam apa yang dimaksud ratu yang kamu bicarakan? Apakah mereka sangat kuat? Zuawan bertanya. Mata wanita berjubah hitam itu dipenuhi ketakutan. Dia berkata, dia lebih dari kuat. Dia adalah penguasa tempat ini dan pengontrol utama Paus Luoyan. Ratu memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh dunia kecil. Ketika ratu berada di puncaknya, dia bahkan dapat membangunkan dunia kecil. Paus Luoyan dan buatlah ia bertarung untuknya. Namun, sejak Paus Luoyan tertidur lelap dan ratu pertama meninggal, semua ratu lainnya tidak mampu membangunkan Paus Luoyan. Meski begitu, ratu masih menjadi penguasa dunia kecil ini. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa ditentang. Zuawan sedikit mengernyit. Menurut wanita berjubah hitam, yang disebut ratu seharusnya adalah penguasa dunia kecil ini. Apalagi sang ratu bukanlah satu-satunya. Sebaliknya, terjadilah suksesi ratu. Meskipun Zuawan tidak tahu apa itu Paus Luoyan, tubuh binatang itu berisi dunia kecil. Terlihat bahwa binatang ini luar biasa. Sang ratu jelas bukan orang biasa yang bisa mengendalikan binatang raksasa yang begitu menakutkan. Tentu saja, dari urayan wanita berjubah hitam, Zuawan mengetahui bahwa satu-satunya yang benar-benar dapat mengendalikan Paus Luoyan adalah ratu pertama yang telah meninggal. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Dari perkataan wanita berjubah hitam itu, Zuawan tahu bahwa ratu tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia tidak ingin bertemu dengan ratu. Sekarang, dia hanya ingin tahu bagaimana cara keluar dari sini. Ada susunan transmisi di lantai 11 dan 12. Anda dapat meninggalkan dunia kecil. Setelah saya membawa Anda ke lantai 11, Anda dapat menggunakan susunan transmisi di lantai 11 untuk meninggalkan bagian dalam Paus Luoyan. Namun, kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku, kata wanita berjubah hitam itu. Oke, Zuawan berkata dengan tenang, sekarang, bisakah kamu membuka pintu masuk ke lantai 11? Wanita berjubah hitam itu menghela nafas pelan. Segera setelah itu, dia tiba di sudut ruangan batu yang agak terpencil. Dia dengan lembut mengetuk permukaan batu bata, mengeluarkan suara, dingdong. Setelah tiga kali ketukan berturut-turut, batu bata itu benar-benar ambruk. Kemudian, Zuawan melihat cekungan berbentuk cincin di tengah langit-langit ruangan batu. Zuawan menggendong wanita berjubah hitam itu, melangkah dengan kaki kanannya, dan menuju depresi. Kemudian, dia menekankan tangan kanannya pada depresi dan dengan lembut mendorongnya. Depresi dengan mudah didorong ke atas, seperti penutup sumur, dan diangkat oleh Zuawan. Setelah menghilangkan depresinya, Zuawan melihat darah memercik dari atas. Namun, Zuawan tidak segera pergi ke lantai 11. Dia perlahan mendarat di lantai 10. Dengan lambayan lengan bajunya, semua mayat imortal di ruang batu lantai 10 tersapu ke dalam cincin spiritual. Mayat abadi ini masih memiliki roh primordial. Meskipun sebagian besar roh primordial ini redup dan energinya hampir habis, mereka masih sangat berguna bagi Zuawan. Kamu naik duluan, Zuawan berkata dengan dingin kepada wanita berjubah hitam itu. Wanita berjubah hitam itu tampak getir. Kemudian, di bawah kendali Zuawan, dia menyapu ke lantai 11, diikuti oleh Zuawan. Ini adalah dunia berwarna merah darah. Ketika Zuawan muncul di lantai 11, dia begitu terstimulasi oleh gelombang cahaya darah sehingga dia menyipitkan matanya. Saat dia membukanya, dia menghirup udara dingin. Apa yang muncul di hadapannya bukan lagi ruangan batu sebelumnya, melainkan potongan dinding daging. Dinding daging ini seperti dinding, dipisahkan di sekitar Zuawan, dan bagian atasnya berbentuk kubah. Permukaan dinding daging ini ditutupi urat-urat yang saling bersilangan. Pembuluh darah ini bahkan terus-menerus menggeliat dan bergerak-gerak. Yang paling mengejutkan Zuawan bukanlah dinding daging dan meridian, tetapi tentakel padat berwarna merah darah yang menutupi dinding daging. Terlebih lagi, tentakelnya memiliki duri di ujungnya, dan ada mayat kering yang tergantung di sana. Mayat-mayat kering ini jauh lebih menyedihkan daripada mayat-mayat abadi di ruang batu lantai 10. Tubuh mereka layu dan kulit mereka hitam pekat. Tulang rusuknya terlihat samar-samar, dan penuh dengan kematian. Terlebih lagi, ada terlalu banyak mayat seperti ini, menutupi dinding daging di sekitarnya dengan rapat. Ada lebih banyak mayat di sini daripada di lantai 10. Zuawan menoleh dan menghitung bahwa tidak kurang dari puluhan ribu mayat di sini. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Namun, Zuawan menemukan bahwa mayat di sini tidak seperti yang ada di lantai 10, di mana mereka semua adalah mayat abadi. Dia bahkan melihat orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak di antara mereka. Tidak ada fluktuasi kekuatan suci pada mayat-mayat ini, dan mereka jelas bukan pejuang. Ini seharusnya menjadi tempat makan bagi paus asap. Pada dasarnya, semua makhluk hidup yang ditelan oleh paus asap akan ditempatkan di sini agar ia dapat menyerap dan mengisi kembali esensi spiritualnya sendiri, kata Xiaohei dengan suara yang dalam. Zuawan tanpa ekspresi saat dia mengikuti di belakang wanita berjubah hitam itu. Bahkan Zuawan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, terdiam. Saat mereka masuk lebih jauh ke tempat ini, Zuawan menjadi semakin acuh tak acuh, dan bahkan ada jejak niat membunuh di matanya. Ini karena terlalu banyak mayat di sini, dan banyak manusia yang terlibat. Paus asap sepertinya lapar, dan tidak peduli apakah itu pejuang yang kuat atau manusia, atau bahkan metabis yang kuat, mereka semua tersedot dan menjadi nutrisinya sendiri. Sepanjang jalan, Zuawan bahkan melihat mayat dewa surgawi. Awalnya, Zuawan ingin memeriksa mayat-mayat itu, tetapi tentakel di sekitarnya seperti harimau betina yang melindungi anaknya, menyerang Zuawan satu demi satu. Hal ini memaksa Zuawan berhenti memeriksa mayat-mayat tersebut. Terlebih lagi, saat mereka masuk lebih dalam, jumlah mayat dewa surgawi bertambah, yang membuat wajah Zuawan menjadi jelek. Bukankah paus asap ini terlalu menakutkan? Ia bisa menyerap begitu banyak Celestial Immortal sebagai nutrisi dan makanannya sendiri. Akhirnya wanita berjubah hitam itu berhenti. Dia menunjuk ke dinding daging di depannya dan berkata, ada susunan ajaib di atas sana. Kamu dapat meninggalkan paus asap dengan memasuki susunan ajaib itu. Masuklah dulu, Zuawan berkata dengan dingin. Wanita berjubah hitam itu menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata, saya tidak perlu berbohong kepada anda tentang hal semacam ini. Setelah dia selesai berbicara, wanita berjubah hitam itu maju selangkah dan tiba di depan susunan sihir dinding daging. Kemudian, tangan kanannya mendarat di susunan sihir, dan dia melewatinya tanpa hambatan apapun. Seolah-olah dinding daging dalam susunan sihir telah menjadi air yang lemah dan tidak terlihat pada saat ini. Sepertinya wanita berjubah hitam itu tidak berbohong kepadaku. Susunan sihir ini seharusnya mengarah ke dunia luar. Namun, sebelum aku pergi, aku harus mengembalikan sisa tetesan air mata air kuning dari jari pembantaian mata air kuning kepada orang-orang. Dari suku Kintian, jika tidak, mereka tidak akan berdaya saat menghadapi Dewa Ilusi di masa depan. Zuawan membentuk segel dengan tangan kanannya dan membuat susunan teleportasi sementara. Ketika dia berada di menara suku Kintian, dia telah menyiapkan susunan teleportasi sementara untuk berjaga-jaga. Sekarang, itu berguna. Setelah mengatur susunan teleportasi, Zuawan menunjuk dengan tangan kanannya. Seketika, 10 mil yellow spring muncul di sekelilingnya. Kemudian, Zuawan mengeluarkan 100 ribu tetesan air mata air kuning dari mata air kuning. Dengan jentikan jarinya, sisa tetesan air mata air kuning berdesir dan mengalir ke dalam susunan teleportasi. Alasan Zuawan melakukan ini bukan hanya karena kebaikan, tetapi juga karena sengaja. Tempat ini memiliki Dewa Ilusi, makhluk berdosa. Membiarkan masyarakat suku ini mengolah jari pembantaian mata air kuning dan mengolah tetesan air mata air kuning adalah cara tercepat. Selanjutnya, Zuawan telah meninggalkan susunan teleportasi di sukunya. Di masa depan, jika suku tersebut mengembangkan jari pembantaian dunia bawah, dia dapat menggunakan susunan teleportasi untuk mentransfer tetesan air dunia bawah dari suku tersebut ke dirinya sendiri dan mengembangkan kekuatan sebenarnya dari jari pembantaian dunia bawah. Bisa dikatakan ini adalah cara yang paling benar. Pada saat ini, ketika orang-orang dari suku Kintian melihat Zuawan belum kembali, beberapa dari mereka mulai menunjukkan kejengkelan. Semua tetesan air mata air kuning di tubuh mereka telah diambil oleh Zuawan. Dapat dikatakan bahwa hasil dari budidaya mereka yang telaten semuanya telah diambil. Mereka awalnya mengira Zuawan akan mengembalikan tetesan air mata air kuning, tetapi setelah menunggu sekian lama, mereka masih tidak melihat Zuawan kembali. Terima kasih. Terima kasih.